Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah puji syukur Pada hari ini hari Sabtu 2 Oktober Dan 11 di waktu Eropa Kita bisa berkumpul kembali dalam kajian muslimah Yang kali ini mengadakan tema yang seru banget nih Kalau kata Bun-Bun nih sebagai ketua kalimah Katanya ini temanya emang lagi hot dan lagi in banget nih Makanya jadi bisa kita bahas Dan memang akan sangat berguna Dalam penerapan kehidupan kita sehari-hari gitu ya Nah tapi sebelumnya, sebelum kita mulai Tak kenal makata Afdol gitu ya Perkenalkan terlebih dahulu Nama saya Halida Sebenernya sih saya dari kota tetangga ya Dari Brown Cuek Tapi teman-teman udah berteman sama teman-teman semua disini Insya Allah Udah banyak yang kenal nih Nah hari ini saya diamanahi Saya dipercaya untuk Mengatur Menemani Acara pada Siang hari ini Nah insya Allah hari ini kita Akan belajar banyak nih Sama seseorang yang udah ahli banget Udah pakar banget Dan udah memiliki banyak pengalaman Seputar halal-halam Dan beliau alhamdulillah sudah bergabung disini Nanti kita bisa kenalan lebih lanjut ya Dan topiknya tentang apa Akan kita Ulik-ulik lagi Setelah ini Tapi sebelum kita Berlanjut ke acara berikutnya Marilah kita dengarkan terlebih dahulu Tilawah Al-Quran Yang akan dibacakan Oleh sahabat kita Mbak Eca Yaitu surat Al-Ma'idah Ya Mbak Eca ya Ya insya Allah Ayat 4 sampai 5 Ayat 4 dan 5 Silahkan Mbak Eca A'udhu billahi minash shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Yas'alunaka Yas'alunaka mada Uhillah lahum Kul uhillah lakum Uttayyibat Wama'alamtum Minal jawarihi mukallibin Tu'allimunahunna Mimma alamakumullah Fakuluu mimma Amsakhna alaykum Waghfuru isma Allahi alayhi Wattakullah Innallaha sari'ul hisab Sayang kecilin dong Sayang Al-Yawma uhillah lakum Uttayyibat Wa ta'amul ladhi na'utul kitab Hilla lakum Wa ta'amukum Hilla lakum Wal muhsanat Minal mu'minati Wal muhsanat Minal ladhi na'utul kitab Wal muhsanat Minal ladhi na'utul kitab Wal muhsanat Wal muhsanat Minal ladhi na'utul kitab Minqabalikum Iza ataytumuhun Iza ataytumuhun Iza ataytumuhun Ujurahun Muhsanin Minal ladhi na'utul kitab Minal ladhi na'utul kitab Minal ladhi na'utul kitab Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Mereka bertanya kepadamu Muhammad Apakah yang dihalalkan bagi mereka Katakanlah Yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik Dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu Yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu Maka Makanlah apa yang ditangkapnya untukmu Dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya Dan bertakwalah kepada Allah Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya Pada hari ini Dihalalkan bagimu segala yang baik-baik Makanan, sembelihan, ahli kitab itu halal bagimu Dan makananmu halal bagi mereka Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan Di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan Di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu Apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya Tidak dengan maksud berzina Dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan Barang siapa kafir setelah beriman Maka sungguh sia-sia amal mereka Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi Terima kasih Mbak Lida Terima kasih Mbak Eca Maham benar Allah dengan segala firmannya Nah itu dia tadi teman-teman Salah satu ayat di dalam Al-Quran ya Yang mengulas tentang halal dan haram Nah kenapa sih kok halal dan haram ini Diulang-ulang terus gitu kan Di dalam Al-Quran tuh artinya memang ada sesuatu yang perlu dipahami nih oleh kita Karena kan memang Allah sudah menyampaikan ya Bahwa Al-Quran itu diturunkan sebagai pedoman Sebagai petunjuk yang akan membawa kebaikan untuk kita sendiri gitu Jadi walaupun kesannya mungkin agak ribet ya Kenapa sih kok harus dibedakan ada halal, ada yang haram gitu kan Itu tuh sebenarnya pasti akan ada hikmahnya yang Sebenarnya akan tertuju kebaikannya untuk kita sendiri lagi Nah hari ini kita akan membahas nih Mekaji tentang halal-haram Dengan judul persisnya nih yang udah disampaikan dari Panitia Ya itu adalah hal-hal kritis yang harus diperhatikan dalam memilih produk Nah ini memilih produknya produk apa aja ya Apakah makanan dan minuman Atau dari pakaian mungkin yang sehari-hari kita gunakan Atau produk-produk lain Misalnya kalau kita bersama perempuan biasanya mungkin kosmetik gitu ya Atau perawatan diri misalnya kayak sabun-sabun Atau yang lainnya Atau sikat-sikat mungkin gitu ya Nah hari ini kita udah kedatangan Seseorang yang menurut informasi dari Panitia nih Janjiannya lumayan juga ya Lumayan butuh waktu juga nih Kita harus mencari waktu yang tepat Sampai akhirnya bisa menghadirkan beliau Nah beliau telah hadir disini Beliau bernama Dr. Dimas Abdirama Atau mungkin lebih tepatnya Dr. Ing ya Karena sepertinya nih dari bocoran Aku panggilnya gimana nih? Bebas aja Dimas aja Panggil Dimas Tuh gitu Yaudah Sesuai request ya Kalau gitu aku panggil Dama aja ya Baiklah Kalau begitu Beliau merupakan lulusan dari TU Berlin ya Sekarang masih tinggal di Berlin juga? Betul Sekarang masih tinggal di Berlin Oke Masya Allah Tapi ini kalau dari bocorannya juga nih Saat ini Bekerja sebagai manager di Ern & Young ya Betul Kalau nggak salah kepo dari Google nih Itu adalah salah satu perusahaan Audit terbesar di dunia juga ya Ya betul Nah jadi Pakai Mas Dimas ya Mas Dimas ini Ya boleh Mas Dimas ini udah berpengalaman Menjadi auditor Sertifikasi halal Sertifikasi halal juga ya disini Ya Baiklah Kalau begitu Tanpa berpanjang kata Kita langsung Berikan kesempatan Untuk penyampaian materinya Mungkin ada yang mau disayangkan? Boleh Boleh Bisa Ini kita Apa untuk share screen nggak? Untuk dapat Supaya saya dapat aksesnya Oke Minta tolong kepada Mbak Has ya Untuk diizinkan share screen Bisa jadi Bisa jadiin Kohas mungkin ya? Boleh juga Oke Insya Allah nanti Untuk pemaparan materinya Udah ya? Sekarang Ya udah Oke siap Diberikan waktu 45 menit Dan kemudian Sistem sebelumnya Untuk tanya jawab Oke Silahkan Mas Dimas Ya saya setup dulu Sebentar Oke Oke ini kelihatan ya Kelihatan Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu Anasta'inuhu Anasta'firuh Wana'udzubillahi Min syururi anfusina Wa min sayyati amalina Mayahdihillah Falamudilalah Wa mayyudil falah Hajalah Asyadu ala ilahilallah Wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu Warasuluh La nabiya ba'dah Alhamdulillah Ribi al-alamin Pertama-tama Jazakumullah Khairan kafiro Kepada pengurus Kalimah Hanover Atas kesempatan Dan juga kepercayaannya Untuk bisa bersilatur rohim Bersama di Sabtu siang ini Kali ini Membawakan tema Yang tadi sudah disampaikan Tentang Titik kritis Dalam memilih produk halal Karena Temanya panjang Saya singkat aja Menjadi konsumsi halal Dan konsumsi halal ini Tadi ya Tidak harus tentang makanan Tapi juga yang lain Dan sebelum kita mulai Syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita Kesehatan di saat ini Baik kesehatan Lahir dan batin kita Untuk bisa Mengikuti Kajian kali ini Juga Salah Salah Kita pada Rasulullah Saya akan coba Untuk memaparkan Sedikit atau sharing Sebenarnya sedikit Tentang Konsumsi halal ini Dalam 45 menit ke depan Tapi Kita buat Se-flexible mungkin Dan sesantai mungkin Jadi kalau ada Tiba-tiba pertanyaan Langsung cut aja Tanya-jawab Dialog Jadi kita buat Se-enak mungkin aja Tidak kaku Nah mungkin sedikit Tentang saya Supaya mungkin Apa namanya Bisa Bisa dipahami Bahwa saya bukan Ahli fikih Jadi yang perlu Diketahui disini adalah Saya bukan ahli fikih Tapi saya berada di Posisi Scientific Atau teknikal Jadi dalam Masalah halal haram Itu ada banyak faktor Atau banyak stakeholder Jadi ada Mereka yang merumuskan Fikih Yaitu para ahli fikih Juga mereka yang Memberikan input Tentang Technical background Atau scientific background Yang ada di belakang ini Nah ini saya Saya di Masa Dirama Saya tinggal di Berlin Bersama istri saya Nuri Molidara Raswati Dari sejak tahun 2004 Jadi sudah 17 tahun Kurang lebih tinggal di Berlin Pendidikan saya S1 sampai S3 saya Di Technische Universität Berlin Program bioteknologi S3 saya di bidang Imunologi Di penyakit auto-human disease Lupus Dan juga setelah itu Saya sempat bekerja Sebagai postdoc Juga di Charite Charite Universitas Medizin Berlin Jadi imunologi saya Atau S3 saya Walaupun di TU Tapi riset saya di Charite Juga di Doisius Roma Fosung Centrum Ketika postdoc Saya mendalami bidang Penyakit auto-imun juga Yaitu Romatoid arthritis Khususnya untuk kronobiologi Dan ketika saya menjalani Studi S3 saya Saya juga bekerja Sebagai lead auditor Di Halal Food Council of Europe Di Brussels Di Belgia Dan Alhamdulillah mendapat kesempatan Untuk bisa mengaudit Kurang lebih 120 perusahaan Di 20 negara yang ada di Eropa Dari berbagai jenis produk Baik produk makanan Maupun produk non-makanan Baik dari minuman Daging keju dan segala macam Bahkan juga pipa Pipa filter pun juga disertifikasi Dan saat ini Sejak tahun 2018 Saya bekerja di Ernst & Young Salah satu perusahaan service provider Dan Ernst & Young sendiri Juga ada banyak ini Ada banyak cabang Ada audit Juga ada finance Ada tax Ada law Dan kalau saya di consulting Jadi saya di bagian Apa namanya Ya consulting ya Untenemens beratung Saya seorang berater Di bidang supply chain and operations Khususnya di manufacturing Di industri-industri pharma Jadi pharmaceuticals Bio pharma Dan lain-lain Juga saat ini Klien yang sedang saya pegang Adalah salah satu perusahaan kimia Dan juga Bundesregierung Di Berlin Dan terkait dengan hal-hal sendiri Ada beberapa training Yang saya pernah ikuti Yang mungkin relevan Yaitu GXP Di dalamnya ada GLP Good Laboratory Practice Good Manufacturing Practice Karena ketika kita bicara halal Itu juga kita bicara soal Koyib Jadi halalan Koyiban Jadi aspek-aspek Kualitas Itu juga merupakan fokus Saya ikuti di Fama Academy di Leipzig Juga terkait dengan Kegiatan Atau Apa namanya Fungsi saya sebagai auditor Saya adalah Certified Auditor Untuk ISO 19.011 Untuk Auditing Management System Juga untuk makanan sendiri Di ISO 22.000 Dari Lloyd Quality Assurance Di Brussels Dan yang paling relevan Mungkin ya Saya juga mengikuti Satu minggu training intensif Untuk khas 23.000 Yaitu Standar Halal Indonesia Dari LPPOM MBUI Di Bogor Tahun Berapa ya 2016 Kalau nggak salah Tapi saya pernah mengikuti Training di EYAC 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 itu adalah Lembaga Atau Standar Halalnya Uni Eropa Sorry UAE UAE Emirat Jadi Emirat itu Mereka gabung Saudi Qatar Dubai Uni Emirat Arab Semuanya punya satu Standar yang sama Yang disebut dengan EYAC Atau Macem-macem Ada UAE 25.000 Segala macem Dan mereka punya Standar yang Slightly Different Dengan Standarnya Indonesia Nanti bisa kita bahas Disini Jadi itu Tiga training Yang mungkin Relevan Untuk Saya disini Untuk bisa memberikan Sharing sedikit Tentang halal Tapi sekali lagi Disini saya fungsinya Bukan Ini ya Bukan apa namanya Ahli fikih ya Jadi nanti Kalau udah bicara Masalah fikih itu Udah beda lagi Nanti akan saya kasih Ada tips-tips yang lain Oke Langsung masuk Sekali lagi Kalau mau pertanyaan Dipotong aja Sekarang mengapa halal Ya ini Basic dasarnya gitu ya Kenapa halal Karena kita seorang muslim Gitu ya Segala aktivitas Seorang muslim Jika dijalankan Sesuai dengan Perintah Allah Maka bernilai ibadah Kita tahu itu ya Jadi yang namanya Ibadah itu Tidak hanya Habluh minallah Tapi juga Habluh minanas Jadi segala sesuatu Yang tidak hanya Bersifat vertikal Tapi juga horizontal Maka ketika kita Bicara ibadah Itu bukan hanya Ibadah yang sifatnya ritual Ya artinya Kita sholat Atau kita puasa Atau kita naik haji Gitu ya Tapi juga ibadah-ibadah Dalam kehidupan sehari-hari Gitu Ibu-ibu ketika Mendidik putra-putrinya Menjadi anak-anak Yang soleh-solehah Itu juga merupakan ibadah Gitu Jadi Apa namanya Waktu yang Yang dipergunakan disitu Itu nilainya ibadah Gitu Jadi Kita tahu konteks ibadah Itu sangat-sangat Sangat-sangat Amat-amat luas Dan ketika kita Seorang muslim Kita diciptakan ini Itu cuma satu misi Gitu Diciptakannya kita Itu cuma punya satu tugas Yaitu Dan tidak aku ciptakan Jin dan manusia Supaya menyembah Artinya beribadah Jadi Mengikuti halal Atau Memiliki pola Pola hidup halal Gitu Itu adalah Sebuah ibadah Itu adalah Jati diri kita Sebagai seorang muslim Jadi Zo Kita harus Mengikutinya Nah tapi juga Ternyata Kalau kita Kalau kita Dalami Allah itu kan Menciptakan manusia Itu pasti Tahu gitu ya Apa yang dibutuhi Oleh manusia Gitu Karena Katakanlah seorang Produsen Produsen produk Gitu Pasti tahu nih Produk ini tuh Luar dalamnya Kayak gimana Dan Allah juga Pasti tahu Apa yang terbaik Buat kita Dan itu adalah Apa namanya Hal-hal yang perlu Kita imani Gitu Maka Ketika kita bicara Halal atau haram Kita tidak perlu Merasionalkan Merasionalkannya ya Sebenarnya tidak perlu Kita merasionalkan Misalkan Oh ya ini halal Karena ini sehat Gitu ya Tapi Kita yakinin aja Bahwa ini halal Yang diperintahkan oleh Allah Karena ini yang terbaik Buat kita Gitu Perkara dia sehat Perkara dia Apa namanya Nambah vitamin Atau segala macam Itu nomor Nomor 13 lah ya Nomor satunya adalah Ini Allah yang pengen Gitu Ini Allah yang mau Kita beribadah Sebarang Allah Ya dalam surat An-Nahl Allah berfirman Maka makanlah yang halal Lagi baik Dari rezeki yang telah Diberikan Allah Kepadamu Dan syukurilah Nikmat Allah Jika kamu hanya Kepadanya saja Menyembah Itu perintah sudah Jadi kita diperintahkan Untuk memakan Yang halal Lagi baik Halal dan tojib Dari rezeki yang telah Diberikan Allah Kepada kita Dan kita perlu Menyukuri nikmat Yang diberikan oleh Kepada kita Karena memang Kita adalah Kita adalah Makhluknya Allah Yang sifatnya Hanya untuk Menyembah Allah Itu backgroundnya Nah sekarang Ketika kita Bicara soal halal Kita akan bicara Soal sumber Pengambilan hukum Dan sumber Pengambilan hukum Halal ini Itu ada tiga Gitu ya Di Apa namanya Dirumuskan Ketentuan halal Pada makanan Dirumuskan Berdasarkan fatwa ulama Melalui pendekatan Tiga poin Yang pertama Dari hukum Islam Yang kedua Dari ilmu pengetahuan Dan teknologi Dan yang ketiga Dari kebudayaan lokal Oleh karena itu Nanti mungkin kita akan Melihat ada banyak sekali Hal-hal yang Sifatnya itu Bukan halal Bukan haram Tapi pendekatannya Lebih ke pendekatan Kebudayaan lokal Nanti kita bicara soal Tape Atau kita bicara soal Apalah parfum Dan lain sebagainya Cuman ini Sumber pengambilan hukum Itu adalah hukum Islam Ilmu pengetahuan Dan teknologi Yang semakin lama Semakin berkembang Maka ini sifatnya Dinamis Ada mungkin Hal-hal yang sekarang Itu di Apa namanya Di Disebatkan halal Tapi belum tentu Nanti di depan Atau kebalikannya Sekarang haram Bisa jadi ke depan Jadi halal Karena ilmu pengetahuan Dan teknologi itu Dinamis dan berkembang Yang ketiga adalah Tentang kebudayaan lokal Oke Sekarang kita masuk ke yang pertama Itu tentang hukum Islam Nah Ketentuan dasar Jadi gini Islam itu adalah Agama yang mudah Jadi yang harus-harus Dipahami Makanya ketika kita Tadi melihat judul Hal-hal kritis Yang harus diperhatikan Saya lebih cenderung Untuk merubahnya Ke dalam Konsumsi halal Apa namanya Temanya Karena Jangan sampai kita Berpikir bahwa Islam itu Sulit Jadi apalagi Kita yang hidup di Eropa Yang hidup di Barat Yang Keadaannya Mungkin tidak Seperti dengan Saudara-saudara kita Di Indonesia Maka membuat Hidup kita Jadi sulit Sementara Islam itu Mudah Itu harus hal-hal Yang pertama Yang harus Kita pegang Dan saya adalah fan Itu ya Fan yang memang Islam itu mudah Dan kita jangan Mempersulitnya Kita hanya tahu Ada kerangka-kerangkanya Yang mana kita boleh Yang mana kita tidak boleh Oleh karena itu Ketentuan dasar Semua yang ada di bumi Itu halal Sesuatu itu Menjadi haram Apabila diharamkan Oleh Allah dan Rasulullah Oke Jadi ini dulu ya Jadi Semua yang ada di bumi Itu halal Sesuatu yang akan Menjadi haram Apabila itu Diharamkan oleh Allah Dan Rasulullah Sallallahu salam Saya akan kutip Satu hadis Riwayat Muslim Yang halal itu Sudah jelas Dan yang haram itu Sudah jelas Dan diantara keduanya Ada hal-hal yang Mustabihat Kebanyakan manusia Tidak mengetahui Hukumnya Barang siapa yang Berhati-hati Dalam perkara syubhat Sungguh Ia telah menyelamatkan Agama dan harga dirinya Apa yang bisa kita ambil Dari hadis ini Yang bisa kita ambil Dari hadis ini adalah Halal dan haram Jelas Di tengah-tengahnya Ada yang syubhat Dan disini Tidak dibilang Bahwa yang syubhat itu Haram Disini sudah dibilang Bahwa syubhat itu Tidak boleh Tapi Apabila kita ingin Berhati-hati Maka kita selamat Jadi Makanya ini Kita juga perlu Memiliki Sense Ketika nanti Ada saudara kita Yang mungkin Berbeda Dengan pengambilan Hukum kita Bukan berarti Saudara kita itu Ibaratnya Lebih Lebih Gimana gitu ya Lebih kurang soleh Atau apa enggak juga Kayak gitu ya Karena syubhat itu Adalah sesuatu yang Tidak jelas Dan boleh Artinya Tidak halal Dan tidak haram Jadi Tengah-tengah Tidak akan membuat Kita akan jatuh Kepada dosa Nah Di dalam surat Al-Baqarah 173 Disebutkan oleh Allah SWT Apa yang haram Jelas Yang haram Jadi sudah patokannya Sudah pakem banget Sesungguhnya Allah hanya Mengharamkan bagimu Bangkai Darah Daging babi Dan binatang Yang ketika disembelih Disebut nama Selain Allah Barang siapa Dalam keadaan Terpaksa memakannya Sedang ia tidak Menginginkannya Dan tidak pula Melampaui batas Maka tidak ada Dosa baginya Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Jadi itu kerangkanya Sudah jelas Tadi ada darah Bangkai Daging babi Binatang yang disembelih Tidak dengan Menyebut nama Allah Ada juga Kondisi yang kedua Kondisi yang kedua Adalah apabila Kita tidak Menginginkannya Kita terpaksa Memakannya Maka jadinya Jadi halal Dan bahkan Kita jadi Verflik Zogar Maka hukumnya Malah kita Diwajibkan Untuk memakannya Jadi kalau bisa Di sini ditulis Daging babi Itu haram Maaf Jelas haram Tapi ketika kita Dalam sebuah kondisi Di tengah-tengah Gurun pasir Yang tidak ada Makanan Hanya ada Satu daging babi Dan kita benar-benar Kalau tidak makan itu Kita meninggal Artinya kita Benar-benar harus Saving life Di dalam Islam Itu adalah Prioritas pertama Jadi begitu Mulianya Islam Ketika Islam itu Digambarkan sebagai Agama yang Kekerasan Segala macam Karena mereka Tidak mengetahui bahwa Saving life Dalam Islam Itu adalah Top priority Makanya Ketika Ada makanan Yang haram Dan kita harus Saving life Maka hukumnya Jadi halal Bahkan kita Jadi wajib Untuk Mengkonsumsinya Atau Dalam konteks Medizin Misalkan Obat Misalkan Atau vaksin Atau apapun itu Ketika memang Belum tahu Keadaannya halal Atau haram Tapi kenapa Para ulama bilang Harus vaksin Ada segelintir Ulama yang Tidak mau vaksin Tapi di sini Saving life Is the top priority Di dalam Islam Maka hukumnya Malah wajib Bahkan Untuk kita Memakai itu Oke Jadi ini Sekali lagi Saya mengutip Dari berbagai macam Pandangan para ulama Dan saya Mereferensi memang Banyak ulama-ulama Dari Eropa Jadi kalau misalkan Ibu-ibu Ingin Apa namanya Kita bisa cross Kita bisa cross Mazab ya Artinya kita bisa Mengambil Bagian dari Shafi'i Misalkan Lalu kita cross Dengan hamba Lima yang paling Memudahkan kita Itu boleh Tapi kalau saya Saya lebih cenderung Untuk mengikuti Fatwa-fatwa-fatwa Ulama yang ada Di Eropa Dan itu ada di European Council For Fatwa and Research Yang pusatnya ada di Aachen Kalau misalkan Ibu-ibu punya App-nya itu Enak disitu Ada banyak banget Hukum-hukum Fikih Yang Melalui Melalui Rumusan Atau fatwa Para ulama-ulama Barat Ulama-ulama Islam Jelas Tapi mereka Melihat kondisi Kita sebagai Kaum minoritas Yang ada di Barat Oke Sekarang fatwa Hukum Islam Ada di dalam Surat Al-An'am Ayat 145 Katakanlah Dia adalah Aku peroleh Dalam wahyu Yang diwahyukan Kepadaku Sesuatu yang diharamkan Bagi orang yang Hendak memakannya Kecuali kalau Makanan itu Bangkai Atau darah yang Mengalir Atau daging babi Karena sesungguhnya Semua itu kotor Atau binatang yang Disemlih atas Nama selain Allah Barang siapa yang Dalam keadaan terpaksa Sedang dia tidak menginginkannya Dan tidak pulang Melihat batas Maka sesungguhnya Tuhanmu maha pengampun Lagi maha penyayang Ergensung dari yang tadi Dan juga dari hadis Riwayat Abu Daud Dan Ibu Majah Apabila yang dipotong Dari binatang Selagi ia masih hidup Adalah bangkai Setiap binatang buas Yang bertaring Dan berkuku tajam Adalah haram dimakan Jadi ya tadi ya Ada patokan-patokan Yang disebutkan Di dalam Al-Quran Ataupun yang disebutkan Di dalam hadis Rasulullah S.A.W Itu yang pertama Jadi sumbernya adalah Tadi Al-Quran dan hadis Yang kedua adalah Sumber dari fatwa ilmu pengetahuan Nah disini Sudah masuk lagi Kerana industri Karena saat ini Kita tidak hanya Makan makanan yang Ibaratnya makanan yang Tanpa proses Kalau daging jelas Misalnya daging babi Jelas itu haram Alkohol Khamer Jelas itu haram Tapi sekarang Kita masuk kepada Proses Ketika di industri Mereka punya Raw materials Mereka punya Ingredients Dan Ingredientsnya itu Adalah hasil Proses Dari berbagai macam Jenis Jenis Apa namanya Jenis Bahan Gelatin Misalkan Gelatin itu Ada yang Sifatnya dari babi Ada yang sifatnya dari Gelatin Ada yang dari babi Ada yang dari Sapi Ada juga dari ikan Nah Gelatin yang dari Yang dari babi Itu saat ini Fatwa Bahkan fatwa ulama Eropa Mengatakan haram Ya Jadi gelatin babi Itu haram Oleh karena itu Kita perlu Menghindari Makanan-makanan Yang jelas Ada gelatinnya Seperti misalkan Haribo Atau Apalah gitu ya Kita perlu Waspada disini ya Gelatin babi Fatwa ulama Eropa Yang tadi Yang sudah menyesuaikan Dengan keadaan kita Di lingkungan minoritas Itu tetap Jatuhnya adalah haram Gelatin babi Gelatin sapi Itu halal Apabila sapinya Dipotong Dengan Dengan cara Islam Dengan cara Islam Itu ada banyak ya Nanti kita bicara Soal Pisaunya harus tajam Apa namanya Mengasah pisaunya Itu tidak boleh Di depan Animal Animalnya Tidak boleh melihat Proses pengasahannya Ketika dipotong Harus memotong Empat Empat saluran Kerongkongan Tenggorokan Dan dua Vena besar Dan arteri besar Dan itu harus Dalam satu Satu slice Terus Apa namanya Kalau misalkan Untuk unta Itu ditusuk Ada Nahar Nama ininya Jadi ada Dab Itu disembelih Ada di nahar Ditusuk Ada juga yang Buruan Jadi ada hewan buruan Seperti itu Atau misalkan Stunning Stunning Jadi kalau di Eropa itu kan Biasanya animal itu Di stunning ya Di apa namanya Di disini Supaya dia Inconsious Jadi dia Pingsan Baru setelah itu Disebelih gitu Jadi ada Ada banyak gitu ya Nah jadi Dengan cara Dengan cara yang islami Atau Nah kalau ada Fatma Eropa ini Adalah potongan Ahli kitab Potongan ahli kitab itu Mereka tidak Apa namanya Kan kalau sekarang kan Mungkin apa Argumenya adalah Tidak ada lagi sekarang Ahli kitab yang monotheis Ini sudah bercampur Sama trinity Tapi menurut para Ulama Eropa Unabhengihdavon Yang jelas Kalau ahli kitab Dan Menyembelihnya Dengan tadi Dengan standar islam Menyebut nama Allah Maka itu boleh dimakan Nah ya Jadi kalau misalkan Kita ke restoran Ke restoran kosher Ya Kalau menurut Fahwa Eropa Boleh dimakan Dagingnya Gitu Karena ya itu adalah Ahli kitab Lalu masih lagi Maaf nih Kayaknya agak kepanjangan Saya akan coba singkat aja ya Ada glycerin Glycerin Glycerol Ada emulsifier Emulsifier itu Penggumpal Itu dari animal Atau vegetable Tapi yang saya fahami Dari Apa namanya Sekitar 5 tahun Saya kerja sebagai Halal auditor Jarang sekali ada Perusahaan yang punya Emulsifier dari Animal origin Gitu Enzymes Enzymes Itu dipakai Misalkan di Keju Rainet Rainet Apa namanya Ada keju-keju Seperti keju Apa namanya sih Itu yang Kalau di Kalau misalkan Dipakai-pakai Untuk karbonara Atau apa gitu ya Itu pakai Animal rainet Animal rainet Itu menurut Fatwa ulama Eropa Melihat dari Konsensus yang ada Artinya ada banyak 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 argumen ya Tapi kalau Nanti boleh Boleh di-download Aja Apa namanya Fatwa Europe App Namanya Kalau mau Di situ Dilihat ya Ada banyak sekali Fatwa-fatwanya Kalau rainet Dari animal Yang masih hidup Diambil Itu gak ada masalah Atau yang sudah Mati Karena itu Sifatnya jadi Istihala dan istihal Dan nanti kita bahas Tentang dua hal ini Jadi rainet itu Gak ada masalah Tapi kalau misalkan Keju yang dari Microbial Enzymes Itu boleh Dan sebagian besar Memang keju-keju Itu diproduksi dari Microbial Hatta Keju yang Biasanya dipakai Untuk Apa namanya Untuk Dari animal rainet Itu sudah ada Penggantinya dari Microbial rainet Kadang-kadang cuma Ditulis rainet doang Tapi bisa jadi itu Microbial gitu ya Atau Enzymes Yang dipakai di Biotech gitu Di biotech ya Di bioteknologi Itu banyak sekali Dipakai Misalkan di Monosodium glutamate Di apa namanya Di Di Midsin Segala macam Juga pakai Enzymes gitu Dan Dan segala macam Proses bioteknologi Segala macam Proses Medical Itu banyak sekali Memakai Enzymes Nah ini nanti Ada banyak ulama Indonesia punya Pandangan sendiri Uni Emirat Arab Punya pandangan sendiri Eropa punya pandangan sendiri Tergantung kita Kita mau Kita lebih Merasa aman Dan nyaman yang mana Tapi bukan berarti Yang satu itu Lebih Islami Daripada yang lain Atau yang lain itu Less islamic Daripada yang lain Dairy ingredients Seperti Whey Cheese Atau Ethyl alcohol Alkoholic drinks Alkoholic drinks Jelas Kamar itu Tidak boleh Karena itu Masuknya Intoxicants Jadi yang Kamar Segala sesuatu Memabukan Walaupun dalam Jumlah setitik Maka itu Tidak boleh Maka itu Hitungannya haram Jadi kalau misalkan Ada makanan Yang misalkan Dipakaiin Wine Atau apa Walaupun Cuma setitik Dan setitik itu Tidak membuat Kita menjadi Inconsious Atau kita menjadi Apa namanya Mabuk Tetap tidak boleh Karena sifatnya Sudah memabukan Tapi kalau Minuman yang Dalam Quantity besar Ada alkoholnya Mungkin dari Secara Juice Misalkan Juice itu Alkoholnya Ada Kadar alkohol Tapi dia tidak Memabukan Maka dia tidak haram Jadi harus dipisahkan Ini sifatnya Sifat-sifat yang Membuat dia mabuk Sifat-sifat Tidak membuat dia mabuk Dan memabukan itu Tidak hanya Khamar Atau khamar itu Artinya tidak hanya Minuman Tapi juga hal-hal yang lain Marihuana Atau hal-hal yang lain Memiliki sifat Membuat kita Mabuk Maka itu sifatnya haram Ada juga Etil alkohol Yang dipakai Atau menjadi By-product Katakanlah Dari proses Apa namanya Pembuatan ragi Ragi untuk Ragi untuk roti Itu kan Dia kan ada By-productnya Mengeluarkan alkohol Tapi akan Dicuci Standar-standarnya Beda-beda Indonesia Menstandarkan Itu Harus kering Harus dikeringkan Malaysia Menstandarkan Harus diwashing Sekian banyak Sampai nanti Kadar Alkohol itu Tidak ada Tapi ada juga Standar yang Mengatakan Tidak ada masalah Karena Apa namanya Dia itu Merupakan By-product Selama By-product itu Sudah Reduce Jumlahnya Maka tidak ada Masalah Bagaimana sekarang Dengan etanol Yang dipakai Sebagai Pelarut Pelarut rasa Vanila Atau sebagai Pelarut obat batuk Atau pelarut-pelarut yang lain Etanol itu Bukan kamar Jadi harus Dibedakan Antara etanol Yang disebut Sebagai etil alkohol Sebagai pelarut Karena ada zat-zat Yang memang Tidak bisa dilarutkan Di dalam air Kita tahu tentang Ada zat hydrophob Hydrophil Ada yang dia bisa Laruti alkohol Dia bukan kamar Dia adalah Pure industrial Alkohol Maka boleh Berapapun itu Jumlahnya Dan ini Lebih konsennya Lebih ke konsen Koyip Bukan ke konsen Halal lagi Tapi ke konsen GMP Artinya kita Mencaratkan 0,5% Maksimal Indonesia 0,5% Atau juga Baru-baru ini Rihas 23.000 Mencaratkan 0,1% Atau undetected Itu lebih ke arah Supaya tidak menimbulkan Masalah Kesehatan Oke Ini panjang ya Kalau masalah ini Saya coba cepat aja Misalnya Animal pertain Flavoring Atau GMO Medisi Dan segala macam Sekarang Fatwa kebudayaan Kenapa kebudayaan Ini menjadi hal Yang juga Menjadi Bahan dasar Untuk perumusan Apakah sesuatu itu Halal atau haram Ada satu hadis Dari Ibnu Abi Ammar Atau Apa namanya Bukan hadis Tapi dari Yang disebutkan Direwaitkan dari beliau Aku bertanya kepada Jabir bin Abdillah Mengenai hukum Hiena Ada satu binatang Mungkin tahu ya Atau binatang yang Modelnya itu Seperti kayak Serigala Yang ada di Daerah Jazirah Arab Aku pun diperbolehkan Memakannya Aku bertanya Apakah binatang itu Termasuk binatang buruan Iya Jawab Jabir Aku berkata Apakah engkau Mendengar hukum binatang Tersebut dari Rasulullah Iya betul Jawab Jabir Jadi kebiasaan Apa namanya Kebiasaan Ketika saat itu Adalah memakan Hiena Padahal Hiena itu Ibaratnya Dia bertaring Dia memiliki Kuku cakar Kuku cakar Tapi boleh Nah Ada juga Dalam Surat Al-An'am Disebutkan Dan dia mengharamkan Bagi mereka Sesuatu yang Haba'its Haba'its Itu adalah Sesuatu yang Eklih Sesuatu yang Menjijikan Dan standar Menjijikan Seseorang Itu beda-beda Standar Menjijikan Bangsa Satu Bangsa Yang juga Beda-beda Maka itu Kenapa Karmine Atau Pewarna Merah Yang Dari Serangga Jadi serangga Itu kayak Ditubruk Nanti ada Pewarna merahnya Itu dipakai Untuk mewarnai Makanan Karmine Itu boleh Halal di Indonesia Fatwa MUI Halal Karmine Karmine Itu halal Sementara Di Saudi Arabia Itu masuk Kedalam Dia tidak Haram Tapi dia Apa namanya Ya enggak Sebaiknya Enggak Dikonsumsi Oke Nah terus Ada lagi nih Yang lain Yang lain Misalkan Tentang Tentang Ini tentang Parfum Musque Parfum Musque Yang diambil Dari Genital Binatang Bagi orang Indonesia Mungkin itu Eklih Menjijikan Maka MUI mengatakan Enggak mau Haram Di Arab Itu boleh Tidak ada masalah Alkohol Zero persen Jadi ada Minuman Beer Benar-benar Beer Tapi Di-rejuice Sampai 0 persen Itu dijual Bebas Di Arab Di UAE Dan segala macam Itu halal Sementara Di Indonesia Itu Dia tidak Mereka Di Indonesia Tidak mau Menyebutkan itu Halal Karena Dikhawatirkan Ketika orang Sudah terbiasa Dengan sesuatu Yang mendekati Haram Maka dia akan Masuk atau terjerumus Pada haram Jadi pendekatannya Lebih ke situ Pendekatannya lebih Avoiding Supaya orang-orang itu Memakai sesuatu Yang atau terbiasa Dengan sesuatu Yang mendekati Haram Makanya di Indonesia Itu botol Parfum Yang Berbentuk Badan Badan perempuan Atau badan laki-laki Itu tidak boleh Itu hitungannya Jadi Haram Makanya itu Tahun 2014 Itu ada Apa namanya Ada Undang-undang Jaminan produk halal Dan itu Cukup membuat heboh Di pasar Eropa Karena Eropa itu Jadi gini Kadang saya Audit Audit itu audit ban Ban mobil Mereka produksi karet Karet Dan mereka mau Setifah halal Dan mereka bilang Ini kan tidak dimakan Karena Indonesia Pengen semua produk Yang masuk ke Indonesia Tahun 2014 Dari Up 2019 Mulai itu Harus Halal Atau Dideklarasikan Tidak halal Tapi saya kurang tahu Bagaimana sekarang Implementasikan Wobo Alam Saya tidak ikut Lagi Tapi seperti itu Nah itu Jadi khabait Dan itu Masuk ke dalam Hukum tape Kenapa MUI Bilang tape halal Karena itu adalah Makanan Yang sudah menjadi Kebudayaan di Indonesia Dan tidak menyebabkan Tidak menyebabkan Mabuk Gitu Atau bisa jadi Ada yang mabuk Karena kebanyakan Makan tape Tapi ya itu tadi Jadi banyak hal-hal yang Atau makan kadal Seperti itu Jiji di Indonesia Di yang lain Bisa boleh-boleh aja Dan itu boleh Gitu Halal dan Foyib Bahwa sekali lagi Halal itu Tidak cukup Tapi juga harus Foyib Jadi harus dilihat Apakah kebersihannya Dilihat bagaimana Produksinya Apakah kalau misalkan Di dunia industri Apakah mereka ada Cross contamination Bagaimana mereka Apa namanya Behandle susu Misalkan Dengan pasteurisasi Dan segala macam Itu menjadi bagian Yang tidak terpisahkan Di dalam halal Ketika kita lihat Bagaimana Standar Indonesia Standar UAE Standar yang lain Itu Standarnya itu Kalau bisa saya Simpulkan 20% tentang halal Tapi 80% Tentang Foyib Jadi beberapa Dicek kebersihannya Bagaimana mereka Ngebuat Swap test Equipmentnya mereka Bagaimana mereka Cleaning procedure Dan segala macam Segala macam Jadi Foyib itu artinya Baik Berkualitas Bermanfaat Dan itulah Kenapa Halal dan Foyib itu Bagus Karena dia tidak hanya Halal Yang membuat kita Ibadah dengan Allah Tapi juga Itu baik untuk kita Dan itu ada Kualitas Apa namanya Quality management system ISO 921 tentang dokumentasi Dokumentasi Semuanya harus bisa Apa namanya Kita bisa Tracing Misalkan Ini raw ingredients Ini dari mana Segala macam Ada di dunia Apa namanya Lebensmittel ISO 22000 Dan lain-lain Oke Sekarang perbedaan mazhab Indonesia Malaysia Itu mengimuti mazhab syafi'i Dengan beberapa negara-negara Yang ada di timur Afrika Dan Mereka memiliki Perbedaan Misalkan dengan Mazhab Hanafi Yang ada di Pakistan Yang ada di Apa namanya Asia Tengah Mereka tidak Tidak Apa ya Mereka Kalau bahkan ya Teman-teman Pakistan Yang juga sebagai auditor Mereka gak makan ikan Bukan berarti ikan itu haram Tapi karena mereka Mengikuti mazhab itu Yang Seperti tidak Menghindari ikan Karena ada lagi-lagi Ini masalah kebudayaan Di sana jarang sekali Ditemukan ikan Bukan Bukan wilayah pantai Bukan wilayah pesisir Sementara Indonesia Makanya ikan selalu Misalkan Seperti itu Ada juga Mazhab Shafi'i dan lain-lain Jadi perbedaan Mazhab ini juga Membuat perbedaan Tentang halal dan haram Jadi kenapa kok Ada perbedaan pendapat Dari para ulama Karena memang ada Perbedaan-perbedaan itu Dan perbedaan itu juga Memiliki dasarnya Masing-masing Nah sekarang kalau kita Fokus saja ke fatwa MUI Karena kita orang Indonesia Tapi saya juga Coba compare juga Dengan fatwa Eropa Pork Itu haram Najis Pork Dan utilization In any form Itu disebut Sebagai haram Nanti kita masuk ke dalam Istihala Dan juga Istihala Dan istihal Istihala dan istihal Itu adalah Perubahan Transformasi Secara kimia Jadi sekarang Vinegar Atau cuka Cuka itu halal atau haram Karena cuka dibuatnya Dari alkohol Nah Rasulullah sendiri Menyebutkan bahwa Sebaik-baik Sebaik-baik bumbu Adalah cuka Dan Rasulullah Tidak menspesifikasi Cukanya itu Dari alkohol Atau dari Hamar yang seperti apa Yang disebutnya adalah Di zaman Rasulullah Itu hamar Dibiarkan terbuka Di udara bebas Lalu dia akan berubah Menjadi cuka Dan cuka itu dikonsumsi Artinya ada perubahan Chemical Chemical transformation Yang membuat Segala sesuatu yang tadinya Sifatnya tadi haram Itu bisa menjadi halal Jus Orange juice Itu kadar alkoholnya besar Tapi boleh gak dimakan Atau diminum jus Boleh Itu dia Dia itu Halal Tapi ketika dia Misalkan terfermentasi Atau sengaja Di fermentasi Untuk menjadi minuman Hamar Maka menjadi Haram Tapi setelah Misalkan dia Diproses lagi Menjadi cuka Kan ada Apa namanya Wine Esi Gitu ya Atau Rot Wine Esi Wise Wine Esi Dan segala macem Itu menjadi Halal Dan tadi sudah berubah Menjadi cuka Nah itu ada perubahan Dan juga perubahan-perubahan Yang lain Tadi misalkan ada Rainet Atau misalkan Dari tulang babi Jadi pupuk Nah ini kan Apa namanya Tema ya Tema di Eropa Jadi di Landwirtschaft Atau Pertanian di Eropa Mereka kan pakai Pupuk-pupuk Yang dari organik Termasuk di dalamnya Misalkan dari tulang babi Dari pupuk itu Menjadi tomat kita Jadi timun kita Paprika kita Nah itu kayak gimana Hukumnya Pertanian Eropa Halal Karena itu sudah Berubah Sudah benar-benar Berubah Pemakaian enzim Enzim dari pankreas Dari porsain pankreas Misalkan Itu Menjadi halal Karena sudah Tapi kalau Indonesia Masih gak mau Karena kemarin Mungkin kita pernah tahu Tentang kasus Ajinomoto Yang dulu sempat Disebutkan Tidak halal Karena ada enzim Enzim trypsin Yang dipakai Itu memang dari Porsain Porsain pankreas Dan tidak Dideklarasikan juga Sebagai halal Bagusnya orang Indonesia Kita memang Kritis yang seperti itu Jadi kita punya Mah Kita punya power Yang membuat Perusahaan besar Seperti Ajinomoto Merubah Ingrediensnya Menjadi Puree 100% halal Which is good Tapi kalau misalkan Kita lihat di Eropa Kita harus menyesuaikan Karena kita disini Minoritas Nah Alkoholic drinks Haram dan najis At any level Terus juga Byproducts Of alcoholic drinks Physically separated Haram Chemically reacted Halal Brewery yeast Halal Kalau di-wash Atau di-remove Kadar alkoholnya Sehingga tidak lagi Ada Kalau Indonesia itu Melihat tiga patokan Yaitu patokan Apa namanya Rasa Warna Dan bau Jadi setelah dilihat Tidak ada rasa Warna dan baunya itu Maka disebutkan itu Bersih Malaysia Itu lebih beda lagi Walaupun kita sama-sama Di Apa namanya Di Shafi'i ya Cuman Malaysia itu Dia punya Standar lagi Itu standar MS1500 Nah itu Kalau Standar itu Lebih agak Apa ya Mungkin lebih bisa dibilang Strik ya Kayak misalkan Equipment itu Harus dicuci Dengan tanah Bahkan Karena Di Eropa ini Kita gak bisa dong Pakai tanah Itu gak Gak compliance Itu makanan Masa jadi Panah Jadi kasih tanah Akhirnya kita pakai Dengan kiselgur Atau Chemicals yang Mirip dengan tanah Seperti itu Jadi adalah Ada standar-standarnya sendiri Vinegar Etanol Alkoholic drinks Haram Tapi non-alkoholic drinks Itu boleh Karena dia sebagai pelarut Microps Microbial products Halal Dan lain-lain Dan lain-lain Atau rabbit Crab Itu halal Tadi Kermine Itu halal Dan pure Shellac Halal Dan pure Roam Crickets Kodok Itu lebih Karena menjijikan Maka banyak Ulangnya Mengatakan Itu gak boleh Tapi ada juga Yang bilang Boleh Maliki Itu ada juga Yang menyebutkan Itu boleh Kopi luak Kopi luak Kalau orang Indonesia Minum-minum aja Karena gak Merasa jijik That's fine Tapi mungkin Ada lagi Yang bagian yang lain Merasa jijik Ya gak mau That's fine Placenta Untuk cosmetics Misalkan Itu halal Untuk external use Haram Kalau misalkan Taken from dead animal Tapi kalau fatwa Eropa itu Boleh Karena masuk ke dalam Istihala dan istihal Dan lain-lain Dan lain-lain Oke Ini kayaknya Sudah 45 menit Nanti kita masuk aja Kedalam Kedalam ini aja Tanya jawab Atau diskusi Nanti saya boleh Sharing ini Sharing PowerPoint-nya Ke panitia Jadi Ya itu tadi Mungkin sedikit Pemaparan tentang Halal dan haram Ya Itu aja dari saya Yang benar Datang dari Allah Yang salah Datang dari diri saya sendiri Mohon maaf Mudah-mudahan Itu bisa mencerahkan Kita semua Dan Ya saya tutup Dengan sesi ini Kita masuk ke sesi Dan jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sudah ngeteh Masih ada 9 menit Tapi gak apa ya Ini udah Ternyata udah banyak Pertanyaan juga Di kolom chat Yang kayaknya memang Langsung ke Kasus sehari-hari Ini mas Iya boleh Ada juga yang izin Kalau misalnya Suaminya yang ikut Nanya Dalam bahasa inggris Atau jerman Kira-kira boleh Gak boleh Boleh Oke Mungkin Untuk teman-teman Silahkan resen Kalau misalnya Mau langsung open mic ya Aku coba bacakan dulu Yang ada di kolom chat Oke Bismillahirrahim Langsung kita masuk ke Sesi diskusi Dan tanya jawab ya Yang pertama Ada dari Mbak Mira Assalamualaikum Mau tanya Ini udah Bahas sedikit tadi Burn wine Esik itu Kalau dari Artinya Itu adalah cuka Tapi kok ada wine-winenya Ini sebetulnya hal Atau enggak ya Ya Itu halal Karena Langsung jawab Nanti langsung gini Singkat aja Apa namanya Karena itu vinegar Yang berasal dari alkohol Jadi memang vinegar Atau apa namanya Esiknya itu berasal dari wine Gitu Dan halal Berarti kalau ada Wine Blah-blah-blah Wine Esik itu insya Allah Udah halal Karena udah Berubah jadi cuka Nyata gitu ya Betul Udah ada reaksi Ya mungkin nanti Kalau Mau lebih jelas Saya bisa baca di ini Di HCR European Council for Fatband Research Tapi enggak hanya Fatwa orang Eropa ya Indonesia pun halal Timur Tengah pun Bilang itu halal Jadi enggak ada perbedaan Para ulama disini Oke Tapi berarti ini Pemprosesannya sama aja ya Maksudnya Pemprosesan cuka Di Indonesia Sama cuka disini Yang disebut dengan Brand Wine Esik itu Sebenarnya Pemprosesannya sama Betul Prosesnya sama Ya mungkin enggak Sama ya Cuman mungkin secara High level Proses itu sama Oke Oke Penyebutannya aja ya Karena berasalnya dari wine Jadi tetap disebutkan Nama winenya Oke Yang kedua Keju yang memakai Lab Yang bukan mikrovia lab Apakah labnya berasal dari Babi kali Waktunya Babi Iya Jadi Apa namanya Yang Enggak ada Apa namanya Sebenarnya enggak ada Rainet yang bisa diambil Dari babi ya Jadi rainet Atau lab itu Itu produk Produk khusus Dari sapi Jadi Selama ini Saya belum pernah dengar Ada lab dari babi Jadi ya Rainet itu tuh Enzim yang ada di dalam Perut sapi Dan hanya sapi Yang bisa memproduksi itu Gitu Jadi Bukit saya belum Baca-baca artikel-artikel Yang lain gitu ya Cuman setahu saya sih Enggak itu dari Dari sapi Dan sejak adanya Kasus sapi gila Di Eropa Mungkin masih ingat ya Beberapa Puluh-puluh Belasan tahun yang lalu Mungkin Jadi banyak memang Produsen-produsen Apa namanya Produsen-produsen Keju yang memang Tidak lagi pakai Animal lab Atau Apa namanya Lab dari sapi Tapi mereka pindah Semua ke microbial Dan memang Sebagian besar Itu masih Microbial Sudah microbial Mungkin ada yang Produsen-produsen Keju Yang kecil-kecil Yang family Yang ada di utara-utara Itali Atau dimana gitu ya Itu memang Masih ada yang pakai Animal Animal Dan animal Rainet Itu diperbolehkan Kalau kita mau berhati-hati Kita gak mau pakai Boleh Fine Gak ada masalah Kalau fatwa Eropa Animal rainet Boleh Itu Kalau misalnya Rainet itu Proses pengambilannya Gimana sih mas Apakah emang Dari binatang Yang masih hidup Atau Harus disembelih dulu Atau gimana tuh Karena kan Biasanya Biasanya sudah disembelih Biasanya sudah mati Jadi diambil dari Jadi gak Ketika lagi hidup Diambil Jadi sudah dipotong Terus diambil dari Indinya Dari Lampung Tadi karena ada di bagian Perut sapinya itu Mau Sapinya disembelih Dengan cara yang halal Atau enggak Maksudnya sesuai syariat Atau enggak Gak masalah ya Kalau Nah maka itu Jadi para ulama Yang bilang Gak boleh Animal rainet Sebaiknya dihindari Karena kita gak tahu Proses pemotongannya Makanya jadi Jatuhnya itu gak boleh Gitu Tapi kalau misalnya Para ulama Yang bilang boleh Itu mengambil dasar Dari perubahan Jadi perubahan Transformasi Transformasi Apa namanya Transformasi Substance Gitu Itu pengambilan Pengambilan Considerationnya dari situ Gitu Jadi para ulama Yang gak boleh itu Karena tadi pemotongannya Gak ketahuan seperti apa Para ulama yang bilang boleh itu Karena masuk sebagai istihala Atau istihal Gitu Ini karena sudah Sudah melewati Pemprosesan ya Jadi ada sesuatu yang berbeda Betul Oke berikutnya Ini Mbak Rani Jadi mau Diwakili oleh suami Suaminya Tapi masih di kamar Andi Nanti dia tunggu keluar ya Oke siap-siap Nanti kalau udah siap Resen ya Mbak Insya Allah Oke berikutnya Ini ada pertanyaan Dari Mbak Dari Budin Merdinasari Yang pertama Bagaimana jika dalam suatu produk Makanan atau obat Tertera alkohol Tapi tidak tertulis Itu etil alkohol Atau alkohol apa Apakah kita boleh mengkonsumsinya Ya Boleh Karena yang pertama gini Yang gak boleh itu adalah Kamar Yang dimasukkan Jadi kamar Jadi tadi ya Misalkan kita buat Spaghetti fruity Di mare Kita pakai red wine Kadang-kadang kita perlu Perlu bilang ya Ke Mas-masnya Kokinya gitu ya Saya gak mau dipakai wine dong Jadi supaya lebih aman Nah seperti itu yang gak boleh Atau misalkan tiramisu Yang pakai Pakai wine Atau hal-hal yang memang Sengaja dimasuki Minuman kamar Disitu tuh yang gak boleh Alkohol Itu ada industrial alkohol Yang memang dari Dari corpse ya Dari apa sih Dari jagung Dari apa gitu ya Disintetis Jadi keluar alkohol Itu industrial alkohol Atau mungkin memang Dari byproduct Atau dari Apa Destilasi Minuman beralkohol Dan itu Dua-duanya boleh Karena itu bukan Hamar Dua-duanya hamar Hatta yang dari Minuman beralkohol Itu juga bukan Hamar lagi Dia adalah Pure Etil alkohol Dia adalah industrial alkohol Dan dipakai untuk pelarut Jadi boleh Oke Kemungkinan Kalau misalnya kayak gini Sifatnya sebagai pelarut Yang tertera Di produk tersebut Ya betul Jadi sifatnya Dia pelarut Dan Pelarut itu Sifatnya boleh Lanjut dulu Mas Enggak Saya kepikiran aja Kalau di Eropa ini kan Nanti masuk ke pertanyaan Gliserin Nanti aja saya masuk ke situ Oh iya oke Cuman ini Apa ya Soal produk yang tadi Alkohol sebagai pelarut itu Apakah ketika dia Melarutkan Maksudnya setelah dia berfungsi Sebagai pelarutnya itu Setelah dia melarutkan zatnya Dia tuh akan menguat gak sih Atau Dia stay Still di dalam produk tersebut Dia akan Akan ada di dalam produk itu Kalau misalkan Gak ada masalah Gak ada masalah Jadi Kalau di dalam obat Mungkin bahkan Dia Prosentasi lebih besar Karena kalau di obat batuk Itu kan Bahan-bahannya itu banyak Yang perlu dilarutin di situ Tapi kalau misalkan di flavor Itu kecil banget Sedikit banget Di dalam flavor Yang pakai Permen Jadi yang paling gampangnya adalah Kalau Ngeliat ada alkohol Dan itu jelas bukan hamar Itu boleh Yang kita hati-hati ini adalah Ini hamar atau gak hamar aja Nah itu mungkin yang masih bingung Ke hamarannya itu kali ya Maksudnya Apakah Selama dia berbentuk minuman Berarti pas dia hamar Atau gimana gitu Iya Kalau misalkan ada coklat Yang isinya tuh Vodka Itu haram Itu kan Itu jelas gitu ya Tapi kalau misalkan ada coklat Terus dilihat di flavor Containing alkohol Itu halal Karena dia Untuk Untuk melarutkan Rasa vanilanya Misalkan Itu dia melarutkannya Dengan alkohol Itu boleh Gitu Ya emang agak-agak susah Kalau emang Jadi ya Kalau emang Apa namanya Gak yakin Mungkin yaudah Dicari yang lain aja Alternatif yang lain Gak perlu Gak perlu dibeli yang itu Gitu Tapi kalau Misalnya Kalau misalnya di Suatu produk makanan Gitu ya Biasanya kan komposisi itu Dia akan ditulis Kurut Maksudnya Sesuai dari Komposisi terbanyak Sampai komposisi tersebukit Itu Kira-kira Ngarung gak sih Kalau misalnya posisi alkoholnya Di depan Di tengah Atau di belakang Gitu Atau sama aja Sama aja Sama aja Kadang kan kita tahu Misalkan di dalam Di roti nih Roti containing alkohol Emang rotinya ini Disiram bira Atau gimana Kan Enggak ya Berarti ini Apa namanya Berarti ini Memang bisa jadi Dari raginya Atau bisa jadi Dari flavornya Gitu Lebih ke arah-arah situ Jadi Gak ngaruh dengan Urutannya Sehingga Tadi baru Pertanyaan pertama Dari Budin Mudah-mudahan terjawab Kalau belum terjawab Nanti boleh Resen juga Budin Atau di chat lagi Nah ini Alhamdulillah Eh ternyata Budin yang Resen Silahkan Kalau gitu Langsung Open week Iya nih Jadi maksudnya Kepikiran juga Yang lainnya Jadi kayak Di alkohol itu kan Biasanya suka ada Di aroma Memang Tidak tertulis bahwa Itu aromanya Dilarutkan oleh alkohol Gitu kan Hanya aroma Ajan gitu kan Kita tahu bahwa Biasanya aroma itu Dilarutkan dalam alkohol Berarti Intinya itu Kita boleh gitu ya Dan kadang kan Saat ini tuh Banyak produk-produk Yang Alhamdulillah Produknya itu Udah ada vegan Vegan-vegan Itu kayaknya memang Memudahkan banget tuh Kalau misalnya Beli sesuatu Kita lihat vegannya Tapi kan Ternyata gitu ya Ada yang harus kita perhatikan juga Misalnya dalam produk itu Dalam produk vegan Ternyata ada alkoholnya Nah itu gimana Betul Vegan itu Memudahkan kita Untuk lebih berhati-hati Karena kita Nggak ada Dagingnya kan Artinya nggak ada Yang berasal dari Animal Jadi Aspek halal Tentang animal itu Covered Dari Tadi Vegan itu Atau vegetarian Vegan itu gitu Tapi kalau dari Vegan itu Perlu kita hati-hatikan Memang dari sisi Hammer atau nggak Hammernya Karena itu nggak Covered disitu Sekali lagi Kalau misalkan Misalkan ada Coklat vegan Ternyata Di dalam coklat vegan itu Di dalamnya Ada Fulungnya Fulungnya itu Whiskey Sama aja Berarti dia nggak Halal Dia haram Tapi kalau ada Coklat vegan Dan dia ada Alkoholnya Dan kita tahu bahwa Alkoholnya itu Bukan fulung Kamar Atau Apapun yang berhubungan Dengan minuman beralkohol Whiskey Vodka Atau wine Atau apapun itu Tapi itu adalah Apa namanya Pelarut Maka boleh Jadi Sudah vegan Artinya dari sisi Animalnya itu Nggak ada sama sekali Plus juga Aman dari sisi Hammer atau Alkohol Yang nggak bolehnya tadi Oke Gimana Budin? Kayak Maaf Kayak produk Misalnya Kayak pizza Thai Kan ya Suka ada tuh Pizza Thai Itu tertulis Dia vegan Tapi terus ada alkoholnya Berarti insya Allah Kita boleh gitu ya Konsumsinya Karena selama ini Memang menghindari Karena ada alkohol Ya udah deh Boleh Karena itu Pizza Thai Itu bukan Pizza yang di dalam Diisi dengan Whiskey Atau wine Dan sebagainya Tapi di dalam Komponen pizza Thai Itu Yang mungkin Karena dari raginya Atau dari apanya Itu yang Akhirnya Apa namanya Akhirnya Punya konten alkohol Dan di Eropa ini Segala sesuatu yang berkonten alkohol Itu harus di declare Jadi harus ketahuan Isinya ada alkohol Itu lebih ke arah Ke safety Ke produk safety Gitu Jadi alkohol yang tertera Di ingredients itu Bukan berarti Pasti ditambahkan Dengan sengaja Tapi bisa juga Dari produk sampingannya Betul Ya bisa jadi Bisa jadi Emang produk sampingan Dia Apa namanya Bisa masih ada Masih ada Apa namanya Gehalt alkohol Yang ada Gitu Nah biasanya Seperti kalau di Apa Apel shorle Atau apa ya Apel zaft Itu kan Masih tertulis Masih ada Alkohol Dan alkohol disini tuh Kalau misalkan tadi Apel shorlenya kan Nggak ditambah Sama aroma Yang harus dilarutkan Di dalam alkohol Kita kan Pure aja Dari juice Apel Dan juga Nggak ada campuran Kamer Tapi secara otomatis Di dalam juice itu Memang punya Kandungan alkohol Gitu Oke Kalau misalnya Minuman-minuman Kayak tadi ya Yang up to shorle Atau minuman yang Harusnya sebagai Minuman biasa Itu ada Ciri-cirinya Kalau misalnya Ternyata ditambahinnya Sama sesuatu yang Hammer Tuh tulisannya Biasanya apa tuh Biasanya di itu Ada akan ada Mesti harus ada Harus ada Harus ditulis Dicantumin Ada tambahan Selain si Shop-nya itu ya Iya Itu Nggak boleh Nggak dicantumin Karena itu Sudah ke Konsumer Apa Perlindungan konsumer Kita harus tahu Apa yang kita Konsumsi Secara detail Nggak boleh ada Yang ditutup-tutupi Jadi kita Kalau itu harus Ditulis Kalau ini Containing alkohol Dari kamar Atau apa Harus ditulis Oke Terima kasih Mudah-mudahan Pertanyaan yang tadi Tentang alkohol Kandungannya Sebagai pelarut Dan produk Sampingan Yang bisa terjawab Nah berikutnya Dari Mbak Rani Silahkan Mudah Raisen Iya Ternyata masih lama Katanya di kamar mandinya Jadi diwakilkan aja Tadi dia udah nulis sih Beberapa Tapi kan udah banyak Yang terjawab Ada yang Dia Suamiku tuh Assalamualaikum dulu Untuk Pak Dimas ya Waalaikumsalam Mau tanya Ada nggak sih Kayak Institusi yang ngeluarin Sertifikat halal Yang nggak bisa dipercaya Gitu Dari Dari Eropa Ini pertanyaan Pertanyaan Sulit Dan subjektif Kalau menurut saya Apa namanya Yang jelas Setiap Dan juga Sedikit politis Kalau Dari pengalaman saya Menjadi Auditor halal Karena Lebih Sebenarnya gini Selama Auditor Itu dia Qualified Untuk Menjalankan audit Dan yang kedua Selama Dia Memang punya Standar Standar halal Maka ya sudah Kita harus Mempercayai mereka Itu kan perkara Goib Perkara yang kita Nggak harus Mulik-mulik Sama kayak Kita mau makan Di menza uni Kita Nggak mau makan Di menza uni Kenapa? Karena piringnya Itu kan Bekas Babi Saya nggak tahu Di cucinya Kayak gimana Ya masa ya Kita mau ke Dapur Menzanya Kita liatin Kita Kelototin Cara Nucinya Dia Kayak gimana Pake Apa Dan segala Macem Itu kan Perkara Goib Artinya Perkara Yang Kita Sudah Sampai Batas Kita harus Tahunya Sampai Mana Batas Kita Milih Makan Ikan Doang Segala Macem Perkara Pakai Yang Goib Di belakang Kita Nggak perlu Tahu Lagi Kita Serahkan Itu Kita Percayai Sama Dengan 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 Lembaga Halal Lembaga Halal Sendiri Mereka Juga Harus Terakreditasi Mereka Harus Terakreditasi Mereka Nggak bisa Mendeklarasikan Saya Halal Certifier Tapi Mereka Nggak Punya Akreditasi Dari Lembaga Apapun Jadi Ada yang Mengaudit Juga Lembaga Halal Jadi Di audit Sistemnya Mereka Punya Nggak Katakanlah Mereka Punya Dewan Syariah Nggak Nggak Nih Mereka Punya Apa Namanya Metode Nggak Misalkan Ketika Melihat Ada Non Conformity Dari Produk Yang Mereka Audit Ada Corrective Action Preventive Action Yang Mereka Buat Yang Mereka Follow Up Dan Segala Macem Para Auditor Mereka Certified Nggak Para Auditor Udah Menjalani Training Belom Dan Training Berapa Nilainya Segala Macem Itu Ada Checklist Sendiri Badan Akreditasi Yang Ada Misalkan Di UAE Punya Indonesia Punya Dan Ini Sedikit Yang Kedua Itu Lebih Ke Geopolitis Artinya Jadi Kalau Indonesia Itu Paling Leading Sebenarnya Dalam Halal Bahkan Sampai Arab Pun Berkiblat Pada Indonesia Karena Indonesia Scientific Dan Leading Based On Science Based On Technology Nah Tapi Kan Islah Datangnya Dari Arab Jadi Kita Yang Mesti Jadi Qiblat Ada Gitu Gitu Ada Hal Yang Seperti Itu Ada Atau Ada Juga Yang Memang Lebih Karah Saya Kan Terakreditasi Di Indonesia Kenapa Saya Harus Terakreditasi Lagi Di UAE Misalkan Ada Masa Masa Politis Yang Tidak Subjektif Nah Tapi As Long As Dia Seorang Halal Certifier Yang Sudah Berani Mengeluarkan Halal Logo Berani Mengeluarkan Halal Certifikat Artinya Mereka Sudah Punya Binding Legal Binding Yang Punya Konsekuensi Kalau Mereka Berbohong Dan Pasti Mereka Sudah Terakreditasi Itu Hal Hal Yang Menurut Saya Sudah Perkara Goib Jadi Kita Percaya Aja Bahwa Auditornya Mereka Semua Qualified Dan Segala Macem Terima kasih Banyak Sama Satu Lagi Kalau Misalnya Ada Hukumnya Kita Makan Di Restoran Yang Disitu Ngejual Babi Atau Makanan Lain Tapi Kita Ordernya Vegetaris Atau Fish Itu Hukumnya Gimana Ya Gak Apa Gak Masuknya Ke Mensa Tadi Masing-masing Punya Preferensi Masing-masing Diperbolehkan Artinya Silahkan Kalau Emang Berhati-hati Maunya Makan Di Restoran Halal Tapi Ada Juga Orang-orang Terutama Di Eropa Kayak Gini Memang Tidak Memungkinkan Ada Orang-orang Yang Dia Traveling A lot Jadi Dia Memang Ada Di Kota-kota Yang Entah Berantah Yang Gimana Lagi Bahkan Supermarket Aja Gak Ada Nyarinya Susah Dan Segala Macem Atau Memang Diundang Makan Misalkan Oleh Kolega Dan Sebagainya Dan Kita Hanya Memiliki Kewajiban Untuk Mencari Apa Yang Bisa Kita Cari Artinya Ketika Diundang Makan Kita Makan Di Restoran Kita Pasti Memilih Menu Kita Tanya Kekokinya Kita Request Kekokinya Saya Maunya Begini Hal Yang Tadi Tentang Panci Tentang Cucinya Segala Macem Itu Hal Yang Menurut saya Udah Goib Artinya Kita Tidak Sampai 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 Itu Akan Menyulitkan Kita Sementara Islam Itu Mudah Oke Terima kasih Banyak Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Baiklah Alhamdulillah Bertambah Lagi Ilmu Kita Langsung Bersambung Ke pertanyaan Yang ada Di chat Masih Dari Budin Tentang Glycerin Maga Atau Glycerin Glycerin Itu Sebagai Apa Ya Homogenizer Jadi Untuk Membuat Misalkan Air Sama Minyak Gak Bersatu Pake Glycerin Supaya Bersatu Fat Dan Glycerin Glycerin Itu Tadi Ada Animal Origin Ada Synthetic Origin Ada Plant Origin Dan Selama Saya Tahu Di Jerman Atau Produsen Glycerin Atau Global Glycerin Yang Manufacturer Mereka Gak Ada Yang Pake Animal Karena Mereka Juga Buat Apa Pake Animal Nambah Masalah Karena Banyak Penolakan Pake Animal Jadi Seperti Itu Mungkin Yang Paling Relevan Itu Kita Tahu Tentang E Code Kalau Di Jerman Ada E 271 Segala Macem Jadi E Itu Ada Empat Grup Yang Pertama Itu Dari Artificial Atau Chemical Origins Yang Kedua Dari Vegetables Yang Ketiga Dari Animal Origin Yang Ketiga Dari Dissolved In Alkohol Jadi Kalau Yang Dari Chemical Origins Vegetables Itu Oke Dissolved In Alkohol Itu Sudah Kita Bahas As long As Dia Bukan Khamar Maka Itu Boleh Sekarang Animal Origin Ini Yang Perlu Kita Hati-hati Kita Bisa Cek Animal Origin Tapi Fatwa Eropa Ini Saya Sambil Baca F-nya Jadi Fatwa Eropa Itu Bilangnya Yang Ketiga Itu Halal Karena Sudah Masuk Kedalam Chemical EFCR European Fatwa And Research Center Disitu Ada Imam Yusuf Cordowi Juga Dengan Para Ulama Kontemporer Yang Lain Disitu Maaf Jadi Maksudnya Yang Emulgator Yang Saat Ini Semuanya Boleh Diperbolehkan Karena Yang Ketiga Dari Animal Tapi Masih Di Ini Kan Tapi Kemudian Sebenarnya Diperbolehkan Jadi Misalnya E Berapa Berapa Berarti Insya Allah Diperbolehkan Kayak dulu E431 E432 Ribut Kalau EFCR Itu Diperbolehkan Jadi Udah Fix Udah Boleh Kalau Kita Mau Mengambil Yang Lebih Hati-hati Silahkan Tapi Kalau Tentang Perkara Gliserinya Sendiri Ya Itu Tadi Ada Kemungkinan Itu Dari Animal Tapi Selama Saya Audit Itu Saya Belum Pernah Temu Ada Animal Pasti Yang Raw Material Gliserinya Mereka Sintetik Dan Bahkan Saya Keprodusen Gliserin Sendiri Ada di Minden Di daerah NRO Juga Mereka Sintetik Sintetik Gak Gak Ada Animal Sama Sekali Gitu Eh Di daerah Jackson Minden Sudah cukup Menjawab Ya Ya Insya Allah Sebenarnya Prinsipnya Balik lagi Kalau Misalnya Pengen Berhati-hati Banget Udah Bola Dihindari Tapi Kalau Misalnya Mengambil Kemudahan Ya Gak Masalah Karena Ada Yang Satwa Yang Menyatakan Itu Boleh Gitu Oke Pertanyaan berikutnya Dari Uni Ini Kalau Mirin Gimana Pak Ustadz Karena Dipakai Sebagai Cuka Di Sushi Nah Ini Sushi Kan Salah Satu Menu Yang Mungkin Kita Jadi Alternatif Karena Ikan Gitu Ya Tapi Biasanya Ada Campuran Mirin Itu Gimana Ya Pertanyaan Bagus Banyak Yang Nanya Soal Ini Di Indonesia Ada Mirin Certified Halal Mirin Gitu Apa Namanya Karena Itu Cuka Jadi Dari Mirin Tapi Dia Bukan Hamar Lagi Tapi Cuka Jadi Ada Background Seperti Itu Nah Sekarang Bagaimana Mirin Yang Gak Halal Certified Itu Saya Belum Mendalami Lagi Tapi Kalau Memang Dia Cuka Dari Mirin Ya Itu Sudah Seperti Vinegar Hitungannya Seperti Tadi Apa Namanya Jadi Perubahan Chemical Transformation Dari Hamar Menuju Ke Vinegar Dan Itu Boleh Gitu Tapi Kalau Misalkan Kita Gak Tahu Ini Cuka Mirin Atau Gimana Atau Segala Macem Gak Mau Ya Udah Gak Apa Tapi Di Indonesia Itu Bisa Dilihat Di Internet Segala Macem Bisa Di Pesan Juga Segala Macem Itu Ada Yang Halal Certified Dan Ketika Saya Baca Baca Kenapa Disertified Halal Karena Itu Tadi Vinegar Jadi Yang Masih Abu-Abu Kalau Mirin Masih Dalam Bentuk Mirin Gitu Ya Kalau Mirin Sendiri Yang Itu Gak Boleh Karena Itu Kamar Tapi Kita Bisa Tanya Si Susinya Ini Mirin Itu Apa Saya Sudah Nanya Kalau Di Berlin Ini Mirin Apa Mirin Atau Cuka Ini Cuka Oh Ya Udah Jadi Kalau Memang Dia Udah Dalam Berbentuk Cuka Emang Untuk Menjadi Cuka Di Sushi Berarti Tidak Masalah Karena Tadi Udah Perubahan Tentu Berikutnya Dari Bun-Bun Ini Pertanyaan Konfirmasi Berarti Ekstrak Vanila Yang Tertulis Alkohol Di Ingrediensnya Juga Halal Halal Karena Alkohol Ini Sebagai Pelarut Vanila Vanila Ini Bisa Dilarutkan Di Alkohol Vanila Vanila Flavor Itu Bisa Dilarutkan Di Alkohol Saat Ini Tadi kan Kata Efek Berkembang Siapa Tau Di Masa Mendatang Bisa Dilarutkan Dengan Cara Yang Lain Tapi Kalau Misalnya Saat Ini Emang Bisanya Dilarutkannya Dengan Alkohol Tapi Di Masa Depan Mungkin Ada Pelarut Yang Lain Yang Bisa Melarutkan Vanila Atau Flavor Yang Lain Apakah Alkohol Akan Apakah Baiknya Kita Mengikuti Perkembangan Yang Terbaru Wahu Alam Itu Berarti Tinggal Para Ulama Berdasarkan Dari Input Seperti Apa Apakah Akan Ada Hal-hal Yang Terbaru Kedepan Bisa Jadi Bisa Jadi Juga Enggak Ini kan Alkohol Bukan Kamar Bisa Jadi Tetap Juga Bukum Biketahui Berikutnya Ini Dari Mbak Siti Apa Pendapatnya Mengenai Restoran McDonald's Apakah Halal Di Jerman Ada Teman Muslim Mengonsumsinya Karena Jerman Katanya Termasuk Ahlul Kitab Gimana Kalau kita Makan Mengonsumsi Mungkin Secara umum Fast food Fast food Yang lain Kan Banyak Ya Kalau Saya Saya Enggak Mengkonsumsi Yang Daging Yang Enggak Tersertify Halal Hatta Mungkin Dari Ahli Kitab Diri Fatwa Eropa Memperbolehkan Mengkonsumsi Ini Saya Kasih Semua Infonya Jadi Bisa Dipilah Sendiri Fatwa Eropa Memperbolehkan Mengkonsumsi Daging Yang Dipotong Oleh Ahli Kitab Dengan Syarat Tadi Syarat Harus Dipenuhi Juga Disebutkan Nama Allah Ketika Dipotong Dipotong Dengan Pisau Tajam Dan sebagainya Maka dari itu Difatwanya Ini saya lagi baca juga disini Difatwanya itu Enggak spesifik banget Ini Ya boleh Spesifik bolehnya itu Enggak disebutkan disini Jadi disebutkan Harus ada Di syarat-syarat Harus terpenuhi Makanya dia lebih cenderung Ke yang dari Yahudi Yang kosher Karena kosher itu Dipotong juga oleh Seorang rabi Disebutkan juga Nama Allah Jadi kalau kosher itu Bisa dimakan Dagingnya Tapi kalau misalkan Dari Kristian Saya baca-baca lagi Ini gak ada disini Dan menurut Standar-standar halal Yang ada di seluruh dunia Baik Indonesia Malaysia Singapura Arab sendiri Itu mereka Gak mau Dengan daging Yang tidak Dipotong Dengan Tidak memakai Bismillah Makanya konsen banget Di dalam halal audit itu Ketika ada Animal product Di dalam satu production line Yang sama Kita gak mau Dia harus ada Cleaning procedure-nya Mereka harus Apa namanya Harus Validate Cleaningnya Segala macem Karena konsen banget Jadi Makanya kalau saya pribadi Saya akan cenderung Mengambil Apa namanya Daging yang jelas-jelas Halal Saya beli di toko Turki Di toko Arab Segala macem Atau ikan Atau cari alternatif yang lain Saya gak harus makan daging Kok gak harus makan McDonald Saya bisa aja McDonald Saya cari yang vegetarian Atau Bisa aja makan Zalat Bisa aja makan roti Ada banyak banget Alternatif-alternatif yang ada Tapi saya kasih semua infonya Bahwa Yang dipotong oleh ahli kitab itu Unabhängih davon Apakah dia Trinity Atau monotheis Atau segala macem Kalau Fahwa Eropa itu Dia tidak melihat itu lagi Itu boleh Tapi kalau Saya pribadi Gak seperti itu Dan juga Dari standar-standar Halal yang ada Seluruh dunia itu Juga tidak mau seperti itu Oke Karena tadi ya Maksudnya walaupun Ahli kitab Tetap aja perlu ada Yang perlu diperhatikan Lebih lanjut lagi Dari cara Penyembilihannya Terus Mungkin yang tadi Kayak pisau Kalau misalnya pakai pisau Apakah disunjukin di depan Animalnya atau enggak Dan seterusnya Karena lebih rumit gitu Jadi mungkin Lebih baik Lebih berhati-hati lagi Iya Betul Berikutnya pertanyaannya Adalah tentang Tadi kita sempat bahas Tentang Apple Shore Tapi terus ternyata Di sini ada yang Pernah mengetahui Bahwa Pernah mendengar informasi Bahwa Apple Shore Mengandung gelatin Apakah Mungkin di filternya ya Di filter menggunakan gelatin Kalau misalnya Seperti itu Bagaimana Ya betul Bagus pertanyaannya Hukumnya enggak boleh Jadi karena gelatinnya itu Dari pork sign Atau pork gelatin Tadi kan memang Fatwa Eropa itu boleh Kalau fatwa Eropa Pork gelatin itu boleh Karena sudah berubah Sebenarnya Pork atau rin ya Saya baca lagi deh Tapi animal gelatin Pork itu kalau di Indonesia Di semuanya itu enggak boleh Pork gelatin Makanya Haribo Kayak gitu-gitu Atau harus berhati-hati banget Segala sesuatu yang Containing gelatin itu enggak boleh Termasuk ketika gelatin itu Dipakai untuk Clarifying juice Termasuk ini ya Aversorle Jadi kita harus tahu nih Prosesnya kayak gimana Kadang itu enggak Enggak ditulis ya Enggak ditulis di itunya Karena Apa namanya Karena Itu sifatnya itu Bukan sebagai Zat Ingredients Tapi itu sebagai Namanya bukan additive Saya lupa namanya Apapunnya Akselerator atau apa gitu ya Atau apa gitu Jadi hanya untuk Hanya untuk proses gitu Jadi kan Aversorle itu sebenarnya kan Keruh Dia true Supaya dia jadi Apa namanya Bening itu Dipakai gelatin Tapi ada banyak Banyak metode ya Gelatin itu satu metode Yang menurut saya tradisional Ada juga metode dengan Microfilter Jadi Disaring dengan Microfilter Supaya dia jadi true Nah kadang kita enggak tahu Disaringnya Disaringnya dengan Microfilter kah Atau disaringnya dengan Gelatin kah Gitu kan Mungkin kalau kita berhati-hati Saya kalau beli Aversorle atau apa Saya belinya yang memang Yang memang keruh Gitu Dan atau enggak Kita tanya aja ke Produsennya gitu Kadangkan kita bisa tuh Nanya tentang Jose yang Apa ya Orange Ternyata mereka Clarifyingnya pakai gelatin Babi gitu Oh tau nih Yaudah Enggak usah beli Berarti gitu Tapi kalau berhati-hati Cari yang keruh Yang enggak pakai Penyaringan Atau enggak pakai Filtration process Oke Jadi ternyata Ada apa Aversorle yang Keruh dan yang jernih Yang kemungkinan Kalau jernih itu Sudah melalui Proses filikrasi dulu Iya Proses Cari tahu lebih lanjut Mungkin bisa nanya Dengan email Mungkin ya Soap produsennya Atau bagaimana Iya Yang paling gampang Kalau di supermarket Cari aja yang keruh Cari yang keruh Siap Mudah-mudahan terjawab Ya Mbak Siti Kalau misalnya masih Ada pertanyaan Silahkan raise hand Kita lanjut ke Pertanyaan berikutnya Dari Antetuti Baiklah Assalamualaikum Mohon menegaskan aja Penjelasan tentang Glycerin tadi Jadi Kalau produk kosmetik Pelembut baju Dan sebagainya Yang biasanya Menggunakan Glycerin Itu berasalnya Dari sintetis Glycerin ya Jadi halal Ya Origin dari Glycerin itu Emang enggak akan Ketahuan ya Karena ya Kalau sudah masuk Kedalam pasar Atau ke industri Ya sudah Glycerin gitu Namanya Glycerin Kita yang sebagai Auditor halal Yang mesti tahu Glycerinnya itu Sebelumnya dari mana Apakah dari Animal origin Dan segala macam Kita sudah tahu Maka kita bisa Certify halal Nah ini kalau dari Sisi makanan Kan enak ya Tapi kalau misalkan Dari sisi Baju dan segala macam Itu Sulit ya Karena kita enggak Certify baju Untuk lingkup Eropa Atau kosmetik Tapi kalau Fatwanya Fatwa Indonesia Selama dia Enggak dikonsumsi Enggak ditelen Ya boleh Jadi mau Glycerin Dari animal pun Itu boleh Dipakai di kosmetik Fatwa Eropa Boleh Karena itu Masuknya ke istihala Dia sudah perubahan Dia sudah berubah Dari hewan Dari Glycerin kan Diambilnya dari Macem-macem Glycerin kan Diambilnya dari Tisu Atau brain tissue Atau Unterhouse tissue Dan segala macam Atau juga dari Bone marrow Dan segala macam Nah itu kan Dari diambil aja Sampai diproses aja Udah banyak banget tuh Step-stepnya ya Sampai dia jadi Akhirnya jadi Glycerin Fatwa Eropa Boleh Bahkan boleh Dikonsumsi Tadi masuk ke yang E Tadi ya Itu bahkan boleh Dikonsumsi Apalagi kalau jadi Kosmetik Atau pelembut baju Yang enggak kita Konsumsi Enggak ada masalah Oke Baiklah Mudah-mudahan Cukup menjawab Kita berlanjut Ke berikutnya Pertanyaan dari Mbak Faita Karmin Di dalam pewarna Untuk makan-makanan Seperti donat Dan lipstick Berarti diperbolehkan ya Boleh Ya itu Di Indonesia Boleh Indonesia Mencertified halal Oke Tadi kalau enggak salah Fokusnya lebih Termasuk yang Menjijikan tadi ya Betul Karmin kan dari Insek ya Dari serangga Dan Apa namanya Untuk Untuk Di lingkup Timur Tengah Itu mereka Lebih ke arah Menghindari Mereka enggak bilang haram Tapi mereka menghindari Tapi boleh Indonesia Warna merah Warna merah Dari Karmin Karmin Warna merah Warna-warna gelap Kayak coklat Boleh Terima kasih Berikutnya Kepertanyaan Dari Mbak Marga Kalau untuk Sabun cuci piring Atau baju Atau pelembut pakaian itu Di dalam prosesnya Apakah ada Pemakaian dari animal Terkait Tensite Kalau enggak salah ya Bersyukur Bersyukur sekarang Sudah mulai banyak Produk vegan Tapi adakah Yang perlu kita perhatikan Sebelum beli produk Pembersih Seperti di atas Terima kasih Ya Kalau untuk saya Apa namanya Kita di luar dari Konteks makanan ya Jadi tadi ya Mau sabun Atau sabun Sabun baju Misalkan Atau sikat Itu sudah pasti Sudah pakai proses Yang sangat panjang Dari animal Menuju ke Produk seperti itu Dan kita tinggal di Eropa Itu akan sangat-sangat Menyulitkan buat kita Untuk Sampai pada posisi Seperti itu Kita harus nyari-nyari Ini Apa namanya Produk Apa namanya Mencuci Sabun Vegan Yang mungkin Enggak ada di DM Adanya di Bio Laden Atau apa Dan semuanya ada Susah ya Jadi Ya menurut saya Itu kan gak kita konsumsi Dan gak apa-apa Dan memang ada 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 dasarnya juga Ya ulama Ulama Eropa juga Gak memperkuasakan Salah seperti itu juga Jadi It's okay Adanya produk vegan Itu lebih ke arah Klima shoots Ya Karena ya gak Atau lebih ke arah Pelindungan animal Jadi jangan sampai juga Apa produk-produk yang kita Yang gak harus pakai animal Harus pakai animal Animal gitu Jadi ke arah-arah Klima Ke arah-arah Tearshoots Ke arah-arah Nahal Tearshoots Jadi ke arah-arah situ Kalau ada ya boleh banget Gitu ya Kalau ada Tapi kalau yang gak ada Jangan sampai malah memberatkan kita Untung-untung Jadi sulit Oke Jadi gak masalah ya Karena tidak dikonsumsi juga Tadi ini juga Pertanyaan berikutnya Berkaitan dengan sesuatu yang Tidak kita konsumsi Yaitu tentang Saipa Boleh cerita sedikit Mungkin Bagaimana proses pembuatannya Apakah pembuatan Sabun-sabunan gitu ya Apakah berasal dari binatang Dan kira-kira hukum halal Haramnya Ya kalau Zyfes Soal saya sih Itu chemical ya Dari apa namanya Dari Alkali Jadi Jadi prosesnya tuh Proses Alkali Proses ya Mungkin yang ada ya Kuliah kimia itu Lebih paham gitu Yang saya ketahui sih Gak pakai animal ya Atau misalkan fatnya Juga gak harus Dari fat animals Gitu Fat animals itu mahal Ya Dan juga gak Gak nah hatih banget ya Harus Membunuh binatang Untuk mengambil fatnya Sementara fat itu Bisa disintesis Bisa dari tumbuhan Aduh banyak banget ya Apa namanya Source untuk Untuk fat gitu Jadi kayaknya Kalau sabun Itu sih Gak ada masalah ya Wabil khusus juga kan Dipakainya di luar Gitu Jadi Dan tadi fatwa Eropa boleh Kalaupun itu ternyata animal Gak ada masalah Karena udah pakai proses tadi ya Chemical transformation tadi Baiklah Sudah cukup terjawab Ini pertanyaan terakhir Di kolom chat Sejauh ini Dari Mbak Shafira Murnanya tentang Bumbu bocujang Atau chili paste Buat masakan Korea Di dalam zutatennya Ada fermented ethyl alkohol Apakah ini hal Untuk dikonsumsi Terima kasih Ya Itu berarti bukan kamar Dia byproduct Fermented ethyl alkohol Atau etanol Dan itu bukan kamar Tidak dimasukkan Apa namanya Unsur-unsur kamar Di dalam gocujang itu Banyak ini kan lagi Lagi in banget ya Makanan ini Banyak juga yang nanya Seperti itu Sejauh yang saya Riset juga di internet Itu Dia masuknya bukan Ke dalam kamar Jadi dia byproduct Byproduct dari hasil fermentasi Ya kan Karena kan itu kan Di fermented ya Dan jatuhnya sama Seperti tadi Ada juice Yang terfermented Tapi bukan Fermented secara alami ya Bukan memang Sengaja di fermented Dengan yeast Yang jadinya Dia masuknya Jadi jadi kamar Tapi dia terfermented Secara alami Karena dia disimpan Sekian lama Dan akhirnya Mengeluarkan Byproduct yaitu alkohol Dan itu bukan Ya model-model tape lah Sama kurang lebih Ini baik tertulis Fermented Maupun tidak Fermented Sama aja ya Hukumnya Maksudnya kalau Cuma hanya tertulis Alkohol saja Gitu mungkin Ya itu tadi ya Kita harus tahu ini Alkoholnya itu Kamar atau bukan Kamar Kalau alkohol pelarut Ya kan Nggak ditulis fermented Karena dia kan pelarut Tapi kalau fermented Itu kan secara alami Dia keluar Byproduct Betul Oke berarti mungkin Apa semacam Bumbu miso Gitu-gitu juga kan Dia ada pelarut Alkoholnya ya Ya kalau pelarut Itu nggak ada masalah As long as Dia bukan kamar Itu aja yang Yang perlu dihati-hati Kita hati-hati Gitu Oke terima kasih Mas Dimas Ini mungkin terakhir ada Pesan Oh masih ada ternyata Ada komitmen yang sharing dulu ya Dari Mbak Marda Sekedar sharing Ada teman yang sangat Berhati-hati Karena dia berpendapat Walau nggak dikonsumsi Tapi pakaian Kan dipakai buat sholat Piring dipakai buat makan Berarti ini balik ke Karena keyakinan Masing-masing pribadi ya Iya kalau saya sih Melihatnya seperti itu ya Karena sekali lagi ya Ini kan dari Dari para ulama saja Masih dalam Masih dalam Perbedaan pendapat ya Ada argumen-argumen Dan juga ada konsensus-konsensus Itu satu Kedua Kita tinggal di Eropa Kita minoritas gitu ya Kita perlu Ambil Hukum-hukum Yang kita nggak bisa ya Eins to eins Übernehmen Apa namanya Standar Kita di negara mayoritas Seperti kita di Indonesia Dengan kita hidup di Jerman Kita hidup di Eropa Kita hidup di West Itu menurut saya itu Kita nggak apple to apple Untuk ini gitu Kalau memang ingin Berhati-hati dengan hal ini Diperbolehkan Silahkan saja Itu boleh gitu Bagus ya Kalau memang mau seperti itu Tapi mungkin juga Jangan sampai kita Malah Ibaratnya Apa ya Memandang negatif Saudara-saudara kita Yang memilih untuk Ya tadi itu ya Mengambil kemudahan yang lain Yang tentunya tetap ada dasarnya Bukan kemudahan yang Dikarang-karang Bukan kemudahan yang Yang emang pengen mudah saja Yang ngarang-ngarang Atau gimana caranya Tapi ada dasarnya Dan emang mau mengambil kemudahan Ya nggak ada masalah Kita hormati juga gitu Kita hormati mereka-mereka Yang juga memutuskan untuk itu Untuk seperti itu Oke Ini aku kepikiran Suatu pertanyaan selingan nih Jadi misalnya nih Mungkin kita setelah mengetahui ya Bahwa ada Keutamaannya Kalau misalnya mungkin Kita lebih berhati-hati Atau sebenarnya tidak masalah Kalau misalnya kita mengambil kemudahan Misalnya kita Nggak sengaja nih Misalnya kayak tadi Beli bumbu gocujang gitu ya Terus eh ternyata ada alkoholnya Tapi kita pengennya Lebih berhati-hati Itu terus kalau misalnya Si gocujangnya itu Kita berikan Mungkin kesama Kesesama teman muslim itu Gimana musti Boleh nggak sih Padahal kita sendiri Pengen lebih berhati-hati Tapi kita Memberikan itu kepada Teman yang sesama muslim Karena kita tahu Bahwa sebenarnya ini tuh Boleh kok Ada yang memudahkan gitu Ya Itu kayaknya Itu mungkin harus ditanyakan Kayak ini ya Ke apa yang memang Memahami tentang hal seperti itu Karena udah beda fikih Menurut saya ya Itu bukan Bukan beda Udah bukan fikih tentang Halal haram makanan Tapi itu lebih ke arah Saya meyakini A Yang B meyakini yang lain Itu saya kasih itu Gimana gitu Menurut saya itu Kayak beda-beda ininya gitu Mungkin kalau ada ustadz yang lain Atau ke Mas Abdul Hadi Mungkin boleh ditanya gitu Oke Oke siap Nah ini Masih ada pertanyaan Di kolom chat Nah Yang dari Budin Bagaimana dengan Geste Atau Gesten Mouse Extract Apakah boleh kita konsumsi Ini Ininya dimana ya Gesten Mouse Extract itu Jadi untuk Untuk diroti Atau gimana ya Maksudnya Ini saya agak Kurang paham ininya Apa namanya Kayak misalnya Di apa ya Biasanya suka ada Di macam kayak Salat dressing Gitu kan Dia nulisnya misalnya Geste Mouse Extract Tapi terus kemudian Di dalam bahasa Inggrisnya Misalnya ada berapa bahasa Kok jadi Baileys gitu kan Tapi kan kita tahu Baileys gak boleh Kayak gitu loh Mas Oke oke Saya kurang paham Tentang hal ini Jadi saya belum bisa jawab Gitu ya Kita coba cari-cari Infonya Tapi kalau Gestenya sendiri Gesten Mouse Yang memang minuman alkohol Itu gak boleh gitu Tapi kalau misalkan Extract Apakah dia flavornya Atau apanya Gitu Saya gak tahu Gitu Oke berapa Terima kasih Iya Sama-sama Cerita lebih lanjut lagi Barang-barang Oke selanjutnya Dari Mbak Hain Aisyah Assalamualaikum Mau tanya Jika ada White Capsule Yang Zutatennya Mengandung gelatin Apakah boleh dikonsumsi Contohnya Nah yang ini Yang paling penting Kita tahu ini Gelatin Gelatin apa Biasanya ada tuh Gelatin dalam kurung RIN Nah itu Kalau itu Ambil aja Fatwa Eropa Yang memperbolehkan Satu Atau Kalau mau ambil juga Ada juga Yang lain adalah Ini untuk Saving life Gitu Ini adalah Upaya kita untuk Menjadi sehat Gitu kan Kita perlu Mengkonsumsi itu Yaudah dikonsumsi Gitu Tapi kalau misalkan Dia gelatinnya Gelatin yang RIN Yang apa namanya Yang pork Itu ya Sebaiknya enggak Enggak diambil Jangan diambil Tapi kalau misalkan Dia RIN Itu tadi Fatwa Eropa Memperbolehkan Itu boleh Gitu Atau Tanya aja ke Ya biasanya Kalau di DM Gitu-gitu kan Terbatas ya Biasanya kapsel Yang udah seperti itu Tapi bisa enggak Yang dicari yang tablet Atau kadang Bisa aja kita Kita telepon ke Apotek Mereka tuh Biasanya suka punya Misalkan saya mau dong Ini Apa namanya Elicitin atau apalah Gitu Tapi yang enggak pakai gelatin Oh iya saya punya Kok yang vegan Nanti saya pesenin ya Ya boleh Gitu-gitu Bisa lah Bisa-bisa kita Tapi kalau emang enggak ada Ya itu tadi ya Apa namanya Patokannya tuh Jangan yang pork Tapi yang RIN Gelatin Baiklah semoga Terjawab ya teman-teman Ini insya Allah Yang di kolom chat Udah ke scroll semua Mungkin Kesempatan terakhir Kalau ada teman-teman Yang masih ingin bertanya Silahkan raise hand Kalau belum ada Kita sambil Konklusi sedikit Mungkin ya Dari yang Apa yang udah Kita bicarakan Dari tadi Sebenarnya Pada prinsipnya Bentar Ini ada di chat nih Tentang Take alcohol Fry beer nih Maksudnya gimana nih Boleh atau enggak Gitu mungkin ya Niki tadi udah Sempat kebahas nih Yang tentang Kalau Beer tapi 0% alkohol Gitu ya Tadi Mungkin bisa Dijelaskan kembali Ya Kalau beer 0% alkohol Untuk standar Uni Emirat Arab Dan negara-negara Timur Tengah Itu boleh Halal Bahkan mereka Menjual bebas Menjual bebas Di supermarket Dimana-mana Gitu Beer Jadi benar-benar ya Apa namanya Mereknya merek-merek Beer Tapi beberapa yang Null alkohol Atau Apa namanya Owner alkohol Seperti itu Itu boleh Mereka mengkonsumsi Itu Di Indonesia Itu gak mau MUI gak mau Men-certify Halal Dengan background Lebih ke Jangan mendekati Sesuatu yang halal Jangan mendekati Sesuatu yang haram Gitu Jadi ketika Masyarakat sudah dibiasakan Untuk mendekati Sesuatu yang haram Maka tendensi dia Untuk melakukan Sesuatu yang haram Itu menjadi Lebih terbuka Gitu Lebih ke arah Seperti itu Lebih ke arah Menjaga Gitu ya Preventive Preventive action Lebih ke arah Menjaga Supaya tidak terbiasa Atau tidak Mendekati Hal-hal Indonesia itu tadi Punya-punya Pandangan seperti itu Ya Which is bagus Menurut saya Tapi Ada juga Memang pendapat Ulama yang Memperbolehkan Artinya ketika Nanti ada Saudara kita Yang ternyata Melihat lagi Minum alkohol Fryer beer Mungkin Dari mengambil Hal itu Wahualam Tapi seperti itu Background Perbedaannya Di situ Oke Ini menarik Karena ternyata Menjelaskan Tadi Sempat ada Yang bolong Yang kupikirkan Tadi kan ini Sebenarnya Masuknya di bagian Kebudayaan Tapi kok Jadinya Kayak misalnya Tadi jijik atau Nggak jijik Kenapa diserahkannya Ke Pihak yang berwenang Kayak MUI-nya Ternyata emang Kalau misalnya MUI itu sebagai Representatif masyarakat Itu dianggap Sudah mengetahui Masyarakatnya Jadi Mengetahui Kalau misalnya Kira-kira Masyarakatnya Dipelbolehkan Nanti malah jadi Terlalu Permisif Nggak Misalnya kayak Ya betul Seperti itu Makanya tadi juga Ada banyak pertimbangan Kayak botol parfum Itu juga masalah Kita mau Kita pernah mau Men-certify Apa namanya Lipstick ya Cosmetic Untuk dimasukin ke Indonesia Tapi karena Di Apa namanya Logo lipsticknya itu Logo Ya badan perempuan Nggak mau Lipstick itu semuanya halal Semuanya mau Mau apanya Itu mau Cuman gambarnya doang aja Yang akhirnya Nggak mau disertify Dan gambarnya juga Bukan yang gambar gimana Gitu ya Cuman nggak mau aja MUI Dan Meminta agar Produsen lipstick itu Merubah Gitu Seperti itu Karena nggak mau Masyarakat itu Akan terbiasa Dengan hal-hal yang Seperti itu Gitu Jadi bukan bicara lagi Soal halal haram Melalui substansinya Ya zatnya Tapi ke arah-arah Yang lebih ke arah budaya Makanya jadi Kalau misalnya Ternyata kita Punya prinsip yang lain Misalnya Walaupun mungkin Kita Domisilia di Indonesia Kebetulan mungkin Ke Eropanya Cuman liburan Atau apa Kalau misalnya Ternyata memang Punya prinsip yang berbeda Dari yang udah ditentukan MUI Tapi kalau ada Dasar halalnya Ya Nggak masalah Sebetulnya Tapi kalau Untuk dari kebudayaan Sendiri Sebagai Apa ya Perwakilan Atau yang diamanahi Untuk menentukan halal-haram Secara kolektif Itu MUI Memilih untuk Lebih berhati-hati Demi kepentingan Lebih banyak orang Betul Siap-siap Kalau sudah Dimengerti Mudah-mudahan Cukup jelas ya Eh ternyata Masih ada lagi Komentar Di kolom chat Dari Tante Tuti Ketahu saya Umumnya Alkohol Frye Masih mengandung 0,1 Sampai 0,2 Persen alkohol Begitu Penegasan Produsennya Kecuali Beberapa merk bir Yang memang Menyatakan 0,0 persen Frye alkohol Seperti Pils Kalau Alkohol Frye Ternyata Masih ada 0,1 persen Gitu Gimana itu Ya jadi Sebenarnya tadi Balik lagi ya Ke arah Sifat Sifat Khamar Dan sifat Bukan khamar Gitu Jadi bukan Apa namanya Kalau untuk Kadar alkoholnya itu Kalau dari sisi Dari sisi Dari sisi Dari sisi proses Itu alkohol itu Gak akan mungkin 0 persen Pasti akan ada Trace Beberapa PPM ya Apa namanya PPM alkohol Yang masih ada di dalam itu Jadi 0 persen itu Karena Undetectable Dari Metode-metode Yang ada saat ini Gitu Jadi misalkan Pake metode HPLC Mereka punya Apa Punya Batas Gitu Punya Detection Detection Apa sih Namanya Nachweisgrense Kalau dalam bahasa Jerman Nachweisgrense Sekian Segala sesuatu Yang di bawah Nachweisgrense Walaupun masih ada Itu tetap Jadi 0 Padahal sebenarnya Gak 0 persen Jadi sebenarnya Pasti masih akan ada Apa namanya Alkohol di dalamnya Itu Cuman Disini Masalahnya adalah Masalah sifatnya Jadi sifatnya Apakah dia menjadi Khamar Atau dia sudah tidak jadi Khamar kembali Seperti yang tadi Kita bahas ya Soal Apa namanya Soal sifat Ketika dia memiliki Sifat khamar Maka setetes pun Itu gak boleh Walaupun setetes kan Kalau dalam logikanya Gak nyampe 0, Juga nih Kalau setetes doang Tapi gak bisa Karena sifatnya aja Masih khamar Dalam kuantitas besar Jadi gak boleh Gitu Baiklah Mudah-mudahan Sudah cukup ya Untuk teman-teman Semuanya Mudah-mudahan Apa yang sudah kita bahas Selama Satu setengah jam Lebih ke belakang Bermanfaat untuk Kita semua Ini mungkin pertanyaan terakhir Dipesan ikan Atau vegan Tapi disana Dijual makanan Yang gak halal juga Seperti yang dijelaskan Di dapur tadi Pesanan ikan Dan vegannya Halal ya Mestinya Diperbolehkan ya Terima kasih Untuk penjelasannya Kita memakai Hal yang bisa Atau kita berusaha Dengan Apa yang kita bisa Apa yang kita bisa Kita usahakan Apa yang kita bisa Di situ Segala sesuatu Sudah diluar dari Kebisaan kita Itu udah jadi hal yang Gwip Misalkan gini Kita misalkan Datang ke imbis Kita masih bisa Ngeliat nih Mereka masaknya Kayak gimana Mereka Apa namanya Pancinya tuh Gimana Pakainya Dan segala macem Kan bisa kelihatan nih Kita punya feeling lah Kita punya the fool Ah enggak Kayaknya mereka Ngasal nih Atau apa lah Gitu ya Ya pakai aja The fool itu Kita cari yang lain Tapi ketika kita Sudah ada dalam Satu sisi yang Ya masa iya sih Kita mau ngubak-ngubak Dapurnya mereka Saya mau dong Lihat ke dapur Saya mau tongkrongin nih Mereka nyucinya Kayak gimana Saya mau ngeliatin nih Kayak gimana Kan gak harus Kayak gitu juga Artinya itu udah jadi Masalah yang goib kan Sama seperti tadi ya Ya certify halal Ini Certify halal benar Para abal-abal Gitu kan Apa ini Jangan-jangan certify Abal-abal nih Gitu kan Itu goib Gitu Selama dia sudah berani Mencantumkan logo halal Dan dia adalah Legal Certifier body Terakreditasi Walaupun Dari sisi prosesnya Bisa jadi Ada Auditor yang asal Itu udah dosanya auditor Gitu Bukan dosa kita Gitu kan Kita udah pada sampai Sampai Apa namanya Pada posisi Yang sudah bisa Bisa mungkin kita usahakan Gitu Jadi ya seperti itu Jadi Mudah Gitu ya Dibuat Dibuat mudah Karena itu Intinya Jangan dibuat sulit ya Tapi juga kita juga tidak Mempermudah-mudahkan sesuatu Segala sesuatu yang mudah itu Juga punya backgroundnya Punya basis yang solidnya Gitu Itu dia Baiklah teman-teman Terima kasih sebelumnya Untuk 24 Partisipan yang bertahan Sampai akhir Mungkin tadi ada yang Keluar masuk Bisa Menyimak nanti Mungkin ada rekaman Yang bisa dibagikan Dari Panitia ya Karena seperti tadi Pertanyaannya lumayan mirip-mirip Karena memang mungkin Relate dengan kehidupan kita Sehari-hari di Eropa Gitu ya Nah nanti bisa disimak-simak lagi Penjelasan yang sudah disampaikan Dari awal tadi Nah Sebagai sedikit Konklusi Mungkin Dari tadi kita membahas Tentang halal haram ini Itu tuh Tidak lain Dan tidak bukan Adalah Sebagai usaha kita Untuk beribadah kepada Allah Gitu ya Karena kita Sudah diperintahkan Sudah Apa ya Sudah diberitahukan oleh Allah Dan ketika kita mencoba Untuk menaati perintah tersebut Menjalankan perintah Allah Itu adalah salah satu Bentuk ibadah Yang mana Ibadah itu adalah Tujuan dari penciptaan kita Sebagai manusia Nah Untuk Dari Hukum asalnya sendiri Setiap makanan yang ada Di muka bumi itu Halal Kecuali yang diharamkan Jadi Islam adalah Agama yang memudahkan Gitu ya Nah Pun yang haram pun Yang tertera-tera di dalam Al-Quran dan Hadith Ketika itu dalam kondisi darurat Atau kondisi yang kita tidak inginkan Gak masalah untuk Mengonsumsinya Selagi tidak berlebihan Dan dalam jumlah yang Secukupnya gitu Jadi Memang kita tidak menginginkannya Tapi itu hanya sebatas Untuk bertahan hidup Gitu kan Nah Untuk kita-kita yang di Eropa Yang memiliki Apa namanya Lingkungan yang minoritas Muslim Gitu ya Mungkin kondisinya Sangat berbeda Dengan di tanah air Yang mayoritas Islam Jadi kita bisa mengambil Kemudahan-kemudahan Sesuai yang sudah disampaikan Oleh para ulama Jadi kita mengambil Kemudahan di sini Bukannya untuk memudah-mudahkan Tapi memang sesuatu Yang memang sudah ada dasarnya Nah Mudah-mudahan Bahasan kali ini Menambah Yakin kita Untuk berislam Dengan nyaman Gitu ya Walaupun di perantauan Nah Untuk terakhir Mungkin sebelum kita Tutup kajiannya Dari Mas Dimas Ada Kata Pamungkas Yang ingin disampaikan Untuk teman-teman Apa ya Kata Pamungkas Itu tadi Jadi Kita perlu bangga Dengan Islam Kita sebagai seorang muslim Kita punya Aturan seperti itu Itu yang membedakan Kita juga Dari yang lain Dan itu adalah Bentuk ibadah kita Jadi banggalah Dengan Halal Banggalah Dengan Apa namanya Dengan Dengan perintah Allah Untuk Untuk Mengkonsumsi Sesuatu yang halal Satu sisi itu Dan kita perlu juga Melihat Bagaimana Ya itu tadi ya Bahwa Kalau sudah masuk Masalah seperti itu Itu adalah masalah-masalah Yang banyak pendapat Kita perlu menghargai Teman-teman Atau saudara-saudara kita Mungkin memilih Untuk Mengambil pendapat yang lain Tapi kita juga perlu tahu Juga perlu tahu Ilmu dan dasar Basis dari Kita mau memilih apa Itu kita tahu juga Jadi bukan hanya Ikut-ikutan juga Tapi kita paham Tentang apa yang ada Di baliknya Itu Gitu ya Mudah-mudahan Banyak catatan Oleh-oleh Yang bisa teman-teman Dapatkan Dan bisa Diinformasikan juga Mungkin untuk Saudara Sahabat Dan teman-teman Semua Keluarga kita Supaya bisa Lebih nyaman Dan lebih yakin lagi Dalam mengonsumsi Sesuatu yang memang Sudah dihadiahkan Gitu ya Maksudnya Panduan halal-haram itu Sesuatu yang Hanya dimiliki muslim Walaupun mungkin Kalau di Konteks yang lain Misalnya kayak di Kosher tadi Ada perbedaan-perbedaannya Nah itu Alhamdulillah Hari ini Kajian kita Banyak ilmu Banyak pengetahuan Yang terbahas Banyak Kajian-kajian Yang kontekstual juga Dengan Kehidupan kita Sehari-hari Selama di Perantauan di Jerman ini Mudah-mudahan Bermanfaat untuk kita semua Dan Terima kasih banyak Untuk Mas Dimas Abdirama Untuk ilmu Dan sharingnya Mudah-mudahan Menjadi amal jariah Yang Menjadi saksi Nanti dia Umil lahir Terima kasih Untuk teman-teman Atas Atensi dan Partisipasinya Kita tutup Terlebih dahulu Kajian hari ini Dengan Bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Irgalamin Istighfar Semanyak-banyaknya Assalamualaikum Assalamualaikum Dan doa Kaparatul Majelis Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu'allah Ilahi Anta Sampirka Waktu Wilai Terima kasih teman-teman Saya sebagai moderator Mohon maaf Dan mohon undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Teman-teman Mau Atau baru Atau baru Mungkin bisa dinyalain videonya Iya Kalau mau foto bareng Bangga silakan Dinyalakan Untuk dokumentasi dulu Iya Ayo Aku yang foto ya Udah semua belum Masih Masih Berapa nih orangnya 1,2,3,4,5 Walah Ternyata Fira Baiklah Baiklah Ayo Yang lainnya Gimana Banyak orang Perjalanan Sepertinya ya Mobile Masya Allah Oke aku foto ya Semuanya Satu Dua Lagi-lagi Lagi mantep banget Satu Dua Udah Oke Terima kasih Semuanya Terima kasih Semuanya Terima kasih Semuanya Mbak Halida Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Goodbye